Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana, komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini, komet itu mengarah ke matahari. Bernardi Nelly Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan ke luar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80 ribu gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali 100 km. Atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet. Kemudian materi ringan, seperti es, mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk membentang jauh di luar komet. Bernardi Nelly Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardi Nelly Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 kilometer. Saat itu, kelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Kelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi. Dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardi Nelly Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kelihatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdasyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan menghitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburkan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardi Nelly Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardi Nelly Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu, sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi, semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Python. Asteroid ini melintasi orbit Mars, bumi, Venus, dan Merkurius. Lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian, siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit bumi pada jarak 7,5 kali lipat bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati bumi, batu selebar 5,7 kilometer ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah. Sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid, dan akan menarik pesawat ke permukannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid, dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa, seperti ISS, yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari, dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas, dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar, dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakannya ke asteroid lain yang lebih besar. Jika asteroid seperti Apofis menghantam bumi, kita akan musnah. Gumpah bumi besar akan mengguncang dan tsunami akan membanjiri segalanya. Apofis adalah benda langit berusia miliaran tahun yang sudah ada di tata surya sejak awal pembentukannya. Kalian pasti berpikir seberapa besar kemungkinan batu antariksa raksasa ini akan bertabrakan dengan planet kita pada tahun 2029. Yuk kita cari tahu. Apofis adalah asteroid besar yang ditemukan pada tahun 2004 oleh Observatorium National Kid Peak di Arizona. Sejak saat itu, asteroid ini dengan bangga menyandang predikat sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah ditemukan. Lebarnya sekitar 335 meter, ukurannya sedikit lebih besar dari gedung Empire State dan menara Eiffel. Saking menakutkannya, asteroid ini diberi nama Apofis seperti makhluk abadi dalam mitologi Mesir yang dianggap membawa kegelapan dan kehancuran abadi di bumi. Pada tahun 2021, para peneliti memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk mempelajari batu melayang ini ketika melintas di dekat planet kita. Nanti kita akan membahasnya lagi ya. Nah, beberapa ilmuwan mengatakan ada kemungkinan 2,7 persen Apofis akan menabrak bumi pada Jumat 13 April 2029. Efek Yarkovsky menjadi penyebabnya karena bisa sedikit mendorong batu antariksa ini ke arah bumi. Efek ini berasal dari pancaran foton termal yang tidak merata oleh benda langit yang berputar yang menyebabkan adanya gaya yang diberikan padanya di luar angkasa. Foton yang dipancarkan ini memiliki momentum dan memainkan peran penting dalam membentuk dinamika benda tersebut. Asteroid memiliki dua sisi, gelap dan terang, seperti halnya bulan. Sisi terang menghadap matahari dan lebih hangat daripada sisi gelap, tapi benda ini juga berputar sehingga sisi-sisinya terus berubah arah dan suhu. Perubahan ini bisa merugikan karena sedikit mendorong Apofis ke arah bumi. Sayangnya tidak ada yang tahu bagaimana efek Yarkovsky akan memengaruhi lintasan asteroid ini. Di sisi lain, saat asteroid ini terakhir melintasi bumi pada tahun 2021, para astronom menggunakan radar untuk mengukur lintasannya secara akurat dan dengan yakin menyimpulkan, Apofis akan melintasi bumi dengan aman pada tahun 2029 dengan jarak sekitar 32.000 km dan tidak akan mengganggu kita lagi setidaknya selama 100 tahun. Umumnya, setiap 80.000 tahun, planet kita dihantam bintang jatuh yang memiliki dimensi serupa dengan Apofis. Terakhir kali kita dihantam meteor yang ukurannya sedikit lebih kecil adalah pada tahun 2013. Sebuah wahana antariksa baru yang dikembangkan oleh NASA bernama O-Series Rex diluncurkan pada tahun 2016 untuk mengumpulkan sampel dari benda langit lain yang tidak terlalu menakutkan, yaitu Bennu. Empat tahun kemudian, pesawat ini akhirnya tiba di sana, mengambil beberapa sampel, mengucapkan selamat tinggal pada Bennu, dan mulai melakukan perjalanan kembali ke bumi. Sampel-sampel tersebut disimpan dengan aman di dalam kapsul yang dijatuhkan di Utah. Sejauh ini, sampel ini merupakan yang paling signifikan yang pernah diambil dari sebuah asteroid. Setelah pengiriman, wahana antariksa ini tidak membuang waktu dan mulai mengejar Apofis. Kini, O-Series Rex telah berganti nama menjadi O-Series Apex dan saat ini sedang mengejar Apofis. Jika beruntung, pada tanggal 2 April 2029, saat asteroid tersebut melintas di dekat bumi, wahana antariksa ini akan mencapai Apofis dan mendarat di sana. Wahana ini akan berada di Apofis selama 18 bulan, mengumpulkan informasi berharga, serta memotret ribuan foto. Asteroid ini akan dipantau dengan bantuan teleskop canggih. Pada suatu titik, Apofis akan berada terlalu dekat dengan matahari dan kemudian seluruh tugas pemantauan akan dilakukan oleh O-Series Apex. Jika kamu tinggal di Eropa, Asia Barat atau Afrika, kamu adalah salah satu orang yang beruntung karena akan mendapat kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat Apofis dengan mata telanjang. Apofis akan terlihat di langit di wilayah-wilayah tersebut pada tahun 2029 dan mereka yang memiliki teleskop akan dapat melihatnya sekali lagi pada tahun 2036. Osiris Apex pasti akan menghadapi kendala karena asteroid ini memiliki kerak yang tebal dan wahana ini tidak akan bisa mengumpulkan data semudah saat mengamati Bennu. Osiris Apex memiliki pendorong unik yang akan menerbangkan semua debu dari Apofis saat mendarat dan ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menganalisis permukaan asteroid dan mengetahui apa saja unsur penyusunnya. Wahana ini akan menghabiskan satu setengah tahun untuk memetakan asteroid tersebut dan mencoba mendeteksi perubahan bentuknya. Seluruh penelitian ini akan menunjukkan bagaimana benda langit itu bergerak sehingga kita bisa merancang rencana yang lebih baik untuk melindungi bumi dari benda-benda langit serupa. Pada tahun 2025, NASA juga akan meluncurkan misi Apofis Pathfinder dan ini akan menjadi pesawat antariksa pertama yang menyentuh asteroid ini. Pesawat ini akan mendarat kira-kira setahun setelah peluncurannya. Selain itu, NASA juga mengusulkan untuk mengirimkan sekumpulan pesawat kecil ke luar angkasa untuk membantu manusia mengembangkan taktik perlindungan yang efektif terhadap serangan asteroid. Kita tahu bahwa Apofis berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter. Dalam jutaan tahun terakhir, benda langit ini telah berubah lintasan karena pengaruh gravitasi Jupiter yang cukup besar. Sekarang tampaknya dia lebih condong ke arah matahari yang berarti asteroid ini sangat dekat dengan bumi. Itulah sebabnya asteroid ini diklasifikasikan sebagai benda langit di dekat bumi. Banyak tes dan penelitian telah dilakukan untuk menemukan cara menghadapi asteroid. Beberapa solusi termasuk mengebor dan meledakkan benda angkasa itu dari dalam atau menguji teknologi baru seperti memasang roket pada asteroid dan mencoba mengarahkannya menjauhi bumi. Kita juga bisa menabraknya dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengubah arahnya. Afofis adalah asteroid tipe S yang terbentuk dari batuan dan logam seperti besi dan nikel dan berbentuk seperti kacang. Dia bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa lalu dan mungkin masa depan. Pengambilan sampel dari objek luar angkasa ini bisa mengungkap bagaimana kehidupan di bumi dimulai dan bagaimana tanaman muncul. Ada banyak teori yang menyatakan bahwa air muncul di planet kita melalui asteroid atau komet. Asteroid bagaikan kapsul waktu yang tak ternilai harganya. Tidak seperti batuan di bumi yang telah mengalami banyak perubahan seperti erosi, sebagian besar benda langit masih utuh dan lebih mudah dipelajari. Saat meteor jatuh ke bumi, meteor-meteor itu tertutup puing-puing yang tidak mungkin dibersihkan. Itulah kenapa mempelajari Afofis ketika masih berada di luar angkasa sangatlah penting. Selain itu, sebagian asteroid terbuat dari logam berharga seperti platina. Saat ini kita memiliki kebutuhan yang tinggi akan logam yang kita gunakan dalam produksi dan menambang logam di bumi cukup sulit. Satu meteor besar saja bisa mengandung besi, nikel, emas, dan platina yang cukup untuk kita gunakan selama jutaan tahun. Jika Afofis memiliki jumlah logam sebanyak itu, kita pasti ingin memecahnya dan membawanya kembali ke bumi, kan? Satu batu antariksa bisa bernilai kuadriliunan dolar yang menjadikan penambangan antariksa sangat menguntungkan. Dan tetap saja, biaya yang harus dikeluarkan untuk membawanya kembali ke bumi akan lebih mahal daripada menggali bahan-bahan tersebut di sini. Seiring kemajuan teknologi dan pengembangan jenis roket baru, hal ini mungkin saja terjadi di masa depan. Meskipun kita aman selama 100 tahun ke depan dari Afofis, kamu mungkin masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika asteroid ini benar-benar menabrak. Pasti kamu ingin tahu, kan? Pertama, kamu akan mendengar suara hantamannya dan mengetahui apa yang terjadi meskipun berada bermil-mil jauhnya. Sebaiknya segera tinggalkan rumah atau apartemenmu. Tak lama setelah tabrakan, gempa bumi besar akan terjadi dan banyak gedung tinggi akan runtuh. Jadi, menjauh dari kota mungkin jadi opsi terbaik kalau kamu punya pilihan. Tapi jangan pergi dengan mobil, ya. Akan ada kemacetan lalu lintas yang sangat parah dan semua orang akan panik. Berjalan kaki atau bersepeda adalah pilihan terbaik dalam skenario ini. Pilihan transportasi terbaik adalah naik pesawat. Jadi, kalau sudah lama ingin punya lisensi pilot, sekarang kamu punya alasan yang bagus. Kalau sempat, bawalah makanan ringan dan air serta sepasang kaos kaki tambahan. Tinggal di tepi laut atau samudera memang menyenangkan. Tapi dalam skenario ini, itu adalah tempat terburuk karena gelombang tsunami raksasa akan menghantam garis pantai setelah terjadi tabrakan. Jika kamu tinggal jauh dari daerah yang terkena dampak, tsunami mungkin perlu waktu 30 jam untuk menjangkaumu. Jadi, kamu akan punya sedikit waktu untuk bersiap-siap. Asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit. Di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi. Terutama yang lebarnya paling tidak 1 kilometer. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu seribu tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100 ribu megaton. Itu sama dengan meledakan 15 ribu ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya, tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700 ribu tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar, karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya, ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam seribu tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151 persen bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja, asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang, yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama kawah Fredivore. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga, dua kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredivore dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya, karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran, kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75 persen kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredivore tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi, itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin, ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km, atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik kaloris basin. Warna-warna tersebut memberi tahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberi tahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekelilingnya. Ada kemungkinan kawah ini terisi oleh campuran batuan yang meleleh setelah tabrakan, dan mungkin juga lava dari aktivitas vulkanik di Venus. Ingin tahu bagaimana rupa bumi tanpa lapisan pelindung yang disebut atmosfer? Lihat saja bulan, permukaannya dipenuhi dengan kawah-kawah bekas tumbukan. Kawah ini adalah salah satu kawah yang bisa dengan mudah kamu lihat di bulan. Ketika melihat bulan Purnama, kamu bisa melihatnya sebagai lingkaran yang berbeda dengan sinar terang yang memancar keluar, sedikit di luar pusat di sisi kiri bawah bulan. Kawah dengan lebar 85 km ini memiliki puncak tengah yang indah di tengah-tengah yang diatapi batu besar yang menarik. Ukuran bongkahan batu ini sangat besar, kira-kira separuh dari luas kota di bumi. Kalau membahas tentang kawah, kita pasti tidak bisa meninggalkan Mars. Planet merah ini memiliki atmosfer yang jauh lebih tipis daripada bumi. Ketika mendekati Mars, wahana antariksa mengandalkan atmosfer planet ini untuk memperlambat laju saat memasukinya. Dan memang, atmosfer membantu memperlambat laju wahana antariksa saat mendarat. Tapi, atmosfer Mars masih belum cukup tebal untuk melindungi Mars sepenuhnya dari batu-batu antariksa yang datang setiap saat. Dari bulan Juli sampai September 2018, ada bintik gelap di kutub selatan Mars. Bintik itu terdiri dari dua pola yang berbeda. Sebuah teori mengatakan kalau pola ledakan yang lebih besar dan berwarna lebih terang, bisa jadi merupakan hasil tumbukan gelombang kejut yang menjelajahi permukaan es. Tumbukan tersebut menghasilkan angin yang menyebar dan mengikis es. Pola ledakan bagian dalam yang berwarna lebih gelap, terjadi karena benda yang menabrak berhasil menembus lapisan es yang tipis. Saat menghantam permukaan, benda ini menebarkan pasir dan puing-puing berwarna gelap ke segala arah. Asteroid yang sampai ke planet kita nggak selangkah yang kita bayangkan. Sekitar 17.000 asteroid menyambangi kita setiap tahun. Bahkan kamu mungkin pernah melihat setidaknya satu kali dalam hidupmu, misalnya kalau kamu melihat bintang jatuh. Bintang jatuh meninggalkan ekor yang terang di belakangnya saat melintasi atmosfer bumi. Tentu saja bintang jatuh hanya terlihat indah di langit. Jika berhasil menyentuh tanah, akibatnya akan sangat dahsyat. Beruntung bagi kita, sebagian besar dari asteroid ini meledak pada jarak 48 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Masanya terlalu kecil untuk bisa bertahan dalam perjalanan mencapai tanah. Jadi sebagian besar asteroid nggak berbahaya bagi kita. Tapi kita nggak boleh meremehkannya. Mari kita mulai dari yang terkecil. Asteroid berukuran 0,3 sampai 1 meter ukurannya, kira-kira setinggi manusia. Ini terlalu kecil untuk menyebabkan kerusakan signifikan. Kebanyakan asteroid ini meledak di atmosfer, bahkan tanpa mencapai lapisan atmosfer yang lebih rendah. Tapi di saat bersamaan, asteroid-asteroid ini menyemburkan energi yang sangat besar ke permukaan. Asteroid berukuran 4 sampai 4,6 meter, ini setinggi jerapah dan mamut. Meteorit berukuran agak besar ini lebih jarang menghampiri kita, yaitu 1,5 tahun sekali. Seperti yang sebelumnya, untungnya meteorit-meteorit ini nggak menimbulkan ancaman serius, tapi energi yang dilontarkannya jauh lebih besar. 9,1 meter, setinggi bangunan 3 hingga 4 lantai. Asteroid ini mengunjungi kita setiap 10 tahun sekali, dan yang ini merupakan ancaman serius. Gelombang yang dihasilkannya bisa menghancurkan sebuah kota. Kurasa kamu mengerti seberapa parah dampaknya jika asteroid ini menghantam bumi. 19,8 meter, gedung berlantai banyak. Asteroid ini mengunjungi bumi setiap 60 sampai 70 tahun sekali. Kabar baiknya, asteroid ini meledak pada ketinggian 19,3 kilometer di atas permukaan tanah. Energi yang dilepaskannya bisa menghancurkan satu kawasan jika mencapai permukaan bumi. Kabar buruknya, asteroid semacam itu sudah pernah mengunjungi kita baru-baru ini, dan konsekuensinya cukup berat. Peristiwa itu terjadi di sebuah kota bernama Chelyabins pada tanggal 15 Februari 2013, sekitar pukul 9.20 waktu setempat. Sebuah objek raksasa melambat di atmosfer bumi, dan kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil di ketinggian 23,3 kilometer di atas permukaan bumi. Potongan-potongan ini kemudian terbang ke berbagai arah. Pecahan-pecahan tersebut menghancurkan jendela-jendela di seluruh kota, dan merusak banyak bangunan, termasuk rumah-rumah penduduk, sekolah, dan lainnya. Butuh waktu cukup lama untuk memperbaiki semuanya, dan skala kerusakannya cukup serius. Akibatnya ada 1.615 orang yang terluka, tapi untungnya nggak ada korban jiwa. Setidaknya kita aman untuk sementara waktu. Asteroid seperti ini mungkin baru akan menghampiri kita lagi pada tahun 2070-an, hingga 2080-an, dan nggak seorang pun tahu di mana tepatnya asteroid itu akan mendarat. Sekarang mari kita lanjutkan. 91,4 meter Ini setara tinggi patung Liberty beserta alasnya. Raksasa seperti ini bisa dilihat setiap 4.500 tahun sekali. Dan ini asteroid pertama dalam daftar kami yang berpeluang menabrak bumi. Konsekuensinya sangatlah mengerikan, nggak hanya menghancurkan seluruh kota, tapi juga bisa membuat daerah-daerah di sekitarnya terbakar. Beberapa orang bahkan menyaksikan meteorit semacam itu mendarat di planet kita. Meteorit Tunguska yang terkenal, merupakan bencana asteroid terbesar yang pernah disaksikan manusia. Peristiwa ini terjadi pada 30 Juni 1908 di Siberia Timur. Meteorit ini sangat terang, seperti matahari kedua, dan orang-orang merasakan gelombang panas ketika meteorit itu mendekati bumi. Meteorit itu meledak di dekat sungai. Untungnya seluruh area itu dikelilingi oleh taiga, dan nggak ada kota besar di dekatnya. Tapi, bahkan di sana pun, ledakan itu langsung menghancurkan banyak pohon. Kebakaran hutan hebat terjadi, suara ledakan terdengar oleh orang-orang yang berada dalam radius ratusan kilometer. Pada radius buluhan kilometer di sekitarnya, semua jendela rumah pecah. Badai magnetik yang diakibatkan oleh tabrakan ini berlangsung selama lima jam. Konsekuensinya benar-benar daksiat, tapi mungkin ini bukanlah hal terburuk yang menanti umat manusia. 99942 Evophis, 370,3 meter. Sedikit lebih besar dari menara Eiffel, meteorit ini seperti yang ditemukan oleh para ilmuwan, pada tahun 2013 akan menjadi tamu kita berikutnya. Tabrakan sebesar itu terjadi sekali dalam 100 ribu tahun, dan yang satu ini sudah semakin dekat. Kekuatan ledakan seperti itu sama dengan kekuatan letusan dasyat gunung berapi Krakatau pada tahun 1883. Letusan ini dianggap sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah. Letusannya menyebabkan tsunami yang dahsyat, sebanyak 165 kota dan pemukiman hancur total, dan 132 lainnya mengalami kerusakan parah. Orang-orang di seluruh dunia bisa merasakan dampak letusan ini setidaknya sampai tingkat tertentu. Asteroid semacam itu bisa meninggalkan kawah selebar 5,6 kilometer, dan inilah yang akan kita hadapi di masa depan. Tapi tenang, jangan panik dulu. Pada tahun 2070, meteorit itu akan berada hampir 280 juta kilometer jauhnya dari kita. Perjalanannya masih sangat panjang, jadi kita masih aman untuk setidaknya 100 tahun ke depan atau bahkan lebih. Terlebih lagi, planet kita pernah selamat dari hal yang jauh lebih buruk. Satu kilometer Ini lebih tinggi dari menara tertinggi di dunia, yaitu menara Burj Khalifa di Dubai. Tabrakan semacam ini terjadi setiap 500 ribu tahun sekali. Kami nggak yakin kapan terakhir kali tabrakan seperti ini terjadi. 70% dari planet kita tertutup air. Kalau meteorit semacam itu jatuh ke lautan, akan sangat sulit untuk menemukan jejaknya. Tapi kita bisa mengasumsikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ombak akan menyapu seluruh belahan bumi, kawahnya akan berdiameter sekitar 14,5 kilometer, dan itu akan menjadi bencana luar biasa dahsyat. Peristiwa ini terakhir terjadi 26 sampai 28 juta tahun yang lalu. Itu adalah letusan gunung berapi Super Lagerita yang terletak di barat daya Colorado, Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu fenomena gunung berapi super terdahsyat dalam sejarah. Selama letusan dahsyat itu, sebagian besar wilayah Colorado saat ini hancur. Para ilmuwan masih belum yakin seberapa jauh abunya menyebar. Tapi, ada meteorit yang lebih besar lagi dalam sejarah umat manusia. Konsekuensi dari hantamannya sangat hebat bagi satu spesies hewan. Kurasa kamu tahu apa yang ku maksud? Meteorit Cikselep Obyek yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini secara umum terjadi sekitar setiap 500 juta tahun sekali. Tinggi meteorit Cikselep adalah 20 kilometer. Saking tingginya ketika menyentuh tanah, meteorit ini bisa mencapai stratosfer. Bahkan dengan melihat kawah berdiameter 200 kilometer yang ditinggalkan oleh meteorit ini, kamu bisa membayangkan betapa besar ukurannya. Ketika bertabrakan dengan bumi, jutaan ton energi dilepaskan. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Meteorit ini jatuh dengan sudut yang sangat curam, menciptakan awan debu dan senyawa kimia raksasa yang menyebar ke seluruh dunia. Debu ini memiliki lapisan yang sangat tipis, tapi masanya mencapai 50 triliun ton. Gelombang kejutnya menyapu seluruh planet dan ini menyebabkan banyak gempa bumi. Gunung-gunung berapi mulai meletus secara aktif. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Jumlah jelaga dan karbon monoksida yang dilepaskan ke atmosfer sangat besar. Bumi terhalang dari matahari selama beberapa hari. Kegelapan menyelimuti seluruh planet. Tumbuhan nggak bisa menghasilkan oksigen yang cukup, sehingga nggak ada yang bisa dihirup. Suhu di benua dan lautan turun rata-rata 10 sampai 32 derajat celcius. Kedengarannya mengerikan, kan? Dan tentu saja, ini menyebabkan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah biosfer bumi. Hebatnya, bumi mampu pulih kembali setelah bencana sebesar itu. Peristiwa ini menjadi batas antara era Mesozoikum dan Kenozoikum. Jadi, sekarang untuk mereka yang bertanya-tanya gimana mungkin sebuah meteorit kecil bisa menghancurkan semua dinosaurus, mungkin sudah mengerti jawabannya. Mungkin tabrakan terbesar dalam sejarah planet kita bukanlah tabrakan dengan meteorit, tapi dengan sebuah planet. Ini terjadi miliaran tahun yang lalu. Taya, demikian nama planet kata hipotetis ini, menabrak bumi, melepaskan energi yang tak terkira besarnya, berkwadriliun-kwadriliun bahan bakar. Bumi kemudian langsung berubah menjadi api raksasa dan tabrakan inilah yang menyebabkan terciptanya bulan. Semua itu terdengar menakutkan, aku tahu. Jadi semoga saja kita nggak akan pernah melihat peristiwa semacam ini. Oh-oh, ada sesuatu yang sedang mendekati permukaan planet ini. Benda itu tampak seperti bola api yang meluncur semakin dekat dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa. Tak lama kemudian, tabrakan pun tak terelakkan. Boom! Tabrakan itu meninggalkan kawah yang sangat besar. Tabrakan itu juga menguapkan ribuan kilometer kubik batuan padat, serta memicu serangkaian bencana alam yang mengerikan. Ya, aku tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian pasti berpikir aku sedang membicarakan tabrakan dasyat yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu di bumi. Ya, tabrakan yang bertanggung jawab atas kepunahan dinosaurus non-unggas dan 3 per 4 bentuk kehidupan lain di planet kita. Tapi enggak, bencana yang aku bicarakan ini terjadi di planet lain. Ilmuwan menduga tetangga dekat kita, Mars, pernah mengalami bencana yang sama dengan yang menimpa bumi. Kejadiannya sekitar 3,4 miliar tahun yang lalu. Tabrakan asteroid itu mungkin menyebabkan mega tsunami di planet merah, mirip dengan tabrakan cik sulup di bumi. Ilmuwan telah mengidentifikasi kawah tumbukan di Mars yang mungkin ditinggalkan oleh tabrakan komet atau asteroid dengan permukaan planet. Kemungkinan besar benda luar angkasa itu mendarat di lautan, di dataran rendah utara Mars. Tumbukannya sangat kuat sehingga menyebabkan mega tsunami. Sebelum penelitian terbaru, lokasi pasti kawah tabrakan itu belum diverifikasi. Itu masih berupa teori. Untuk memastikannya, sebuah tim astronom melakukan simulasi tabrakan komet dan asteroid di area yang mereka duga sebagai kawah tumbukan. Mereka bahkan menamai kawah ini Pol. Pol memiliki luas 109 km dan terletak di wilayah yang hampir 120 meter di bawah permukaan laut. Simulasi itu membentuk beberapa kawah dengan ukuran yang sama dengan Pol. Salah satu simulasi menyatakan bahwa kawah-kawah ini ditinggalkan oleh asteroid selebar 8 meter yang mengalami hambatan kuat. Simulasi lainnya menunjukkan bahwa kawah-kawah itu disebabkan oleh asteroid yang lebih kecil dan memiliki resistensi yang lebih lemah. Tapi menurut kedua simulasi itu, kawah tabrakannya berdiameter hampir 112 km. Tabrakan tersebut menghasilkan mega tsunami hingga 1.500 km jauhnya dari pusat lokasi tabrakan. Simulasi ini juga membantu ilmuwan memperkirakan ketinggian tsunami. Tingginya sekitar 250 meter, hampir setinggi menara Eiffel. Para peneliti juga mengatakan bahwa kawah Pol mungkin mirip dengan kawah tumbukan Cik Sulup di planet kita. Asteroid Cik Sulup seperti yang kita kenal sekarang diakini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda angkasa ini setidaknya berukuran 10 km. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yukatan. Hantamannya sangat kuat, sehingga meninggalkan jejak di seluruh permukaan planet. Pada tahun 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan tersebut telah menciptakan megariak ke dalam kerak bumi di wilayah Lusiana Tengah saat ini. Sebuah studi yang lebih baru menunjukkan bahwa asteroid tersebut juga memicu tsunami yang begitu dasyat, sehingga mengikis sedimen dasar laut yang berjarak separuh bumi. Tim ilmuwan mereka ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Rekaan tersebut menunjukkan bahwa asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30 ribu kali lebih besar daripada salah satu tsunami terbesar yang pernah tercatat, yakni tsunami Samudera Hindia yang menghantam Indonesia pada tahun 2004. Tabrakan itu memindahkan begitu banyak air sehingga menciptakan gelombang setinggi hampir 1,5 km. Itu seperti dua Burj Khalifa, yakni bangunan tertinggi di dunia yang ditumpuk. Dan pastinya area yang kosong itu tidak kosong untuk waktu yang lama. Lautan menyembur kembali untuk mengisi kawah, tapi dalam prosesnya air laut itu hanya tertahan di tepi kawah dan hal ini menghasilkan lebih banyak gelombang. Setelah itu, gelombang tsunami setinggi lebih dari 10 meter menjalar ke seluruh dunia dengan kecepatan 1 meter per detik, menghantam semua garis pantai yang dilaluinya. Bayangkan ada bangunan tiga lantai yang menghampirimu dengan begitu kencangnya. Gak heran kalau gelombang terbesar dan tercepat terjadi di dekat area tumbukan di perairan terbuka Teluk, Meksiko. Ombak itu naik setinggi lebih dari 100 meter. Itu lebih tinggi dari Patung Liberty dan bergerak dengan kecepatan 10 kali lebih besar dari gelombang tsunami yang lebih jauh. Tapi mari kita kembali ke planet merah. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak hanya satu, tapi dua mega tsunami bisa terjadi di Mars. Tsunami ini bisa dipicu oleh dua tabrakan meteor yang berjarak jutaan tahun. Di antara dua tabrakan ini, Mars mengalami periode perubahan iklim. Akibatnya, air cair di permukaan Mars berubah menjadi es. Dengan kata lain, tumbukan asteroid pertama kemungkinan besar menghasilkan gelombang yang terdiri dari air cair. Dan tsunami kedua, kemungkinan besar terbentuk dari bongkahan-bongkahan air es yang membulat. Ngomong-ngomong, asteroid terbesar yang pernah menabrak bumi mungkin bukanlah asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Tabrakan yang jauh lebih dasyat, kemungkinan besar terjadi sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bukti baru yang ditemukan para ilmuwan di barat laut Australia menunjukkan bahwa asteroid yang kumaksud ini berukuran 19 sampai 29 kilometer. Asteroid itu menghantam bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melepaskan energi yang tak terbayangkan. Hal ini bikin aku mikir, gimana kalau hal seperti itu terjadi di masa kini? Lebih dari 30 ribu objek yang mengitari bumi, akhir-akhir ini berpotensi menabrak planet kita. NASA menganggap sekitar 1.500 di antaranya berpotensi berbahaya. Batu-batu luar angkasa ini merupakan sisa-sisa yang tertinggal setelah tata surya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagai contoh, di tahun 2004, para astronom menemukan asteroid besar yang mendekati bumi. Pengamatan pertama menunjukkan bahwa kemungkinan batu angkasa itu menabrak planet kita kurang dari 3%. Asteroid tersebut diberi nama Apopis. Ukurannya lebih dari 365 meter dan beratnya sekitar 20 juta ton. Asteroid ini akan melintasi langit pada tanggal 13 April 2029. Apopis akan melintas pada jarak sekitar 30 ribu kilometer dari permukaan bumi. Tapi, meskipun batu antariksa ini akan melintasi bumi pada tahun 2029, bukan berarti ia tidak akan kembali lagi 15 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2036. Kalau objek semacam itu menabrak planet kita, konsekuensinya nggak bisa diprediksi. Mulai dari kaca yang pecah dan jendela yang rusak, hingga sebagian besar bentuk kehidupan yang musnah dari muka bumi. Mungkin bakal ngaruh ke internet juga. Gagasan yang terakhir tadi nyaramin banget sih, tapi untungnya teknologi modern mungkin bisa membantu kita menghindari konsekuensi bencana. Para ahli telah mengembangkan beberapa cara untuk mencegah terjadinya bencana di dunia nyata, kayak yang di film-film itu. Salah satunya, kita bisa menggunakan pesawat antariksa untuk membelokkan pengunjung dari luar angkasa ini dari jalurnya, atau bisa juga dengan cara meledakannya. Ilmuwan juga bisa memperlambat kecepatannya dengan bantuan sinar matahari yang terpusatkan, atau kita mungkin bisa menariknya dengan traktor gravitasi. Ini adalah pesawat ruang angkasa teoritis yang bisa memengaruhi objek di luar angkasa tanpa menyentuhnya. Dalam film-film sci-fi, asteroid besar seringkali menyelinap mendekati bumi dan menjadi kejutan yang tidak mengenakan bagi para astronom. Asteroid ini meluncur menuju planet kita dengan kecepatan sangat tinggi dan baru diketahui beberapa minggu atau bahkan beberapa hari sebelum tabrakan. Kenyataannya, para ilmuwan terus mengamati semua objek besar di lingkungan bumi. Artinya, akan ada banyak waktu untuk melakukan sesuatu sebelum tabrakan terjadi. Ada tiga jenis misi yang bisa dipersiapkan ilmuwan dalam waktu singkat. Misi tipe 0 adalah saat sebuah wahana antariksa yang berat meluncur ke arah si penyusup dengan satu tujuan, yaitu membelokannya dari lintasannya. Dalam kasus ini, para astronom harus mengandalkan informasi yang sudah tersedia. Misi tipe 1 akan melibatkan pengintai. Wahana ini akan diluncurkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang batu antariksa itu. Baru setelah itu, wahana utama akan diluncurkan. Dengan informasi yang lebih akurat, perjalanannya akan jauh lebih produktif. Dan kalau para ilmuwan memilih misi tipe 2, mereka akan mengirimkan pengintai dan wahana antariksa kecil bersamaan. Wahana antariksa akan membelokkan asteroid sedikit dari lintasannya. Kemudian, pengintai akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan data ini, wahana antariksa akan menyelesaikan tugasnya dengan dorongan kedua yang lebih halus. Kalau metode ini tidak ada yang berhasil satu pun, kita bisa mencoba masuk ke dalam tanah atau bahkan membangun tempat berlindung di dasar laut. Tapi dalam kasus ini, kita harus menemukan sumber energi yang dapat membantu kita bertahan hidup setidaknya selama beberapa dekade. Ditambah lagi, kita harus menciptakan sistem pendukung kehidupan yang bisa menjaga udara dan air tetap segar. 66 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Asteroid besar menghantam bumi dan memicu kepungnaan massal dari hampir semua makhluk hidup di planet ini, termasuk dinosaurus. Kalau benda luar angkasa ini jatuh di tempat lain, beberapa dinosaurus akan mampu bertahan dan masih hidup saat ini. Menurut sejumlah penelitian, asteroid ini punya peluang sekitar 1 banding 10 untuk memusnahkan dinosaurus dan hewan lain dari masa itu. Asteroid ini punya kemungkinan lebih besar untuk menabrak tanah tanpa konsekuensi destruktif yang terlalu parah. Untuk memahami bagaimana hasilnya jika tempat benturan ini terjadi di titik lain, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi pada hari itu dan kenapa bencana ini menjadi sangat menghancurkan. Batu antariksa besar ini jatuh ke wilayah pesisir semenanjung Yucatan di Meksiko. Benturan ini menyebabkan reaksi berantai yang memicu bencana alam di seluruh dunia. Tempat asteroid jatuh ini disebut Kawah Cik Sulung. Sekarang, setengah dari area ini berada di bawah air. Diameter asteroid sekitar 12 km dan bergerak dengan kecepatan sekitar 43.000 km per jam. Batu ini yang lebih besar dibanding gunung Everest. Melesat ke bumi dengan kecepatan 40 kali lipatnya kecepatan suara. Wow! Energi yang dilepaskan saat benturan sama kuatnya dengan ledakan sekitar 10 miliar bom atom. Dan kekuatan destruktif dari gelombang ledakannya hanyalah salah satu dari beberapa dampak bencana ini. Asteroid ini kebetulan jatuh di salah satu tempat terburuk. Dan karena cara jatuhnya, asteroid ini membuat banyak debu naik ke udara. Bayangkan kamu melompat ke air seperti atlet profesional, yaitu secara vertikal, sehingga tidak banyak percikan yang keluar. Dan sekarang bayangkan berapa banyak percikan air yang keluar saat kamu melompat ke kolam seperti bola meriam. Nah, asteroid ini masuk ke air dengan cara bola meriam. Bencana kedua yang disebabkan asteroid ini adalah jelaga. Sebagian kecil dari permukaan bumi terbentuk dari bebatuan. Di masa itu, cuma sebagian kecil dari bagian ini yang kaya akan minyak dan sulfur. Asteroid membakar dan mengangkat banyak jelaga ke udara yang cukup untuk mengisi stadion bisbol indoor. Menurut penelitian, di masa 60 juta tahun lalu, cuma 13 persen permukaan seluruh planet ini saja yang bisa berisi jumlah bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan volume jelaga sebesar ini. Oleh karena itu, tempat ini dianggap yang terburuk. Kalau bencana ini terjadi di 87 persen wilayah lainnya, dinosaurus mungkin masih hidup saat ini. Awan besar jelaga dan karbon dioksida naik ke udara dan menutupi matahari. Jelaga ini mengubah langit menjadi abu-abu dan menghalangi sebagian sinar matahari. Ini menyebabkan suhu di seluruh bumi menurun dengan cepat. Bumi seperti diselimuti tudung abu-abu. Banyak tanaman dan hewan tidak bisa bertahan dari udara dingin yang datang tiba-tiba ini. Pepohonan mulai layu karena kurangnya cahaya matahari. Proses fotosintesis terganggu. Udara dingin dan layunya pohon menyebabkan bencana lain, yaitu kelaparan global. Herbifora tidak bisa bertahan karena kehilangan hampir semua makanannya. Tanaman, bunga, dan pohon tidak mampu bertahan dari bencana ini. Kehancuran ini menyebar jauh melampaui titik benturan asteroid, partikel debu panas, pecahan asteroid, dan serpihan batu kecil jatuh ke dataran di semua benua dan menyebabkan kebakaran hutan berskala besar. Pohon yang terbakar menghasilkan lebih banyak jelaga ke udara. Membuat situasinya makin buruk, asteroid besar ini membawa logam berat dengan tingkat toksisitas tinggi dari luar angkasa. Peleburan zat-zat selama tabrakan ini memicu badai api. Asteroid ini bukan hanya menabrak dataran benua, tapi juga air yang memicu tsunami besar. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Dasar laut penuh dengan sulfat dan ketika energi asteroid membakarnya, pelepasan asam sulfat ke atmosfer pun terjadi. Awan asam ini bercampur dengan awan jelaga dan mulai menyebar ke seluruh langit. Partikel batuan panas jatuh ke tanah layaknya hujan api. Hujan asam pun terjadi karena belerang. Semua ini berlangsung selama beberapa hari hingga hewan-hewan tidak mampu bertahan hidup. Hujan asam meracuni air di sungai, danau, dan lautan. Asam menghancurkan apapun yang tidak terbakar. Sebagian awan menghancurkan tanah. Sementara yang lainnya ke lautan. Situasi pun makin memburuk karena tetesan sulfur memusnahkan sejumlah besar rumput laut dan fitoplankton. Lautan menghasilkan hampir setengah dari semua cadangan oksigen di planet kita. Di hari-hari itu, makhluk laut yang hidup di bagian atas laut musnah penyebabnya bukan gelombang ledakan, melainkan kurangnya sinar matahari, serta tingginya asam, kegelapan, dan suhu dingin yang menjadi alasan utama kepunahan dinosaurus. Tapi meski sejumlah kadal selamat dari kebakaran dan belerang, mereka menghadapi bencana di laut. Dampak asteroid ini menyebabkan tsunami berskala besar di seluruh planet. Tinggi gelombang tsunami pertama sekitar 1,5 km. Itu hampir tiga kali lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Milyaran galon air bergerak dengan kecepatan 145 km per jam. Ombak sekuat ini dapat dengan mudah menghancurkan setengah New York saat ini. Meteorit yang jatuh menciptakan serangkaian ombak setinggi 16 meter. Dinding air besar seukuran gedung lima lantai menabrak pantai dan menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Kurangnya sinar matahari, penurunan suhu, hujan asam dan api, berkurangnya produksi oksigen, kebakaran hutan, tsunami raksasa, dan gelombang ledakan dengan kekuatan 1 miliar bom atom. Semua ini mengurangi keanekaragaman hayati bumi hingga 75 persen dan perubahan iklim pun pasti terjadi. Bumi sudah pernah dihantam asteroid raksasa tapi tidak pernah menyebabkan bencana di seluruh planet seperti ini. Bagaimana jika asteroid ini jatuh ke tempat lain? Katakanlah hutan jauh dari air dan medan pegunungan ini akan menyebabkan kebakaran parah. Awan hitam abu besar akan naik ke langit dan menghalangi sinar matahari. Tapi hujan asam atau api mungkin tak akan terjadi. Sebagian besar spesies planet ini bisa selamat dari bencana itu. Bagaimana jika meteorit itu jatuh di suatu tempat di antara es dan salju? Peningkatan suhu akan terjadi secara cepat di seluruh bumi. Tsunami besar akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Namun abu dan sulfur dioksida tak akan memenuhi langit. Hujan asam tak akan sampai ke laut. Banyak makhluk laut bisa bertahan dan hidup hingga saat ini. Dinosaurus yang jauh dari lautan pun tak akan menyadari jatuhnya meteorit ini sama sekali. Mungkin peristiwa yang paling mengerikan akan terjadi jika meteorit jatuh di gunung berapi aktif. Ini akan memicu pelepasan lava terbesar dalam sejarah. Gempa bumi destruktif akan terjadi dan seluruh langit akan ditutupi abu vulkanis. Bagaimana jika meteorit itu menabrak gurun? Berjuta-juta ton pasir akan terbakar dan berubah menjadi kaca. Bayangkan bagaimana jadinya kalau ada bukit kaca yang makin memanaskan planet kita dan kita bisa menggali sisa-sisa kadal kuno yang terawetkan dari kaca ini. Intinya ada banyak skenario bencana yang berbeda-beda dan sayangnya yang terburuk menimpa para dinosaurus. Dinosaurus kemungkinan terkenalkan kembali meski begitu. Mungkin mereka bisa dilahirkan kembali? Para ilmuwan terinspirasi oleh ide dari film Hollywood terkenal. Mereka ingin menemukan nyamuk yang terjebak di dalam batu ambar. Mereka akan mengekstrak DNA dinosaurus dari sana. Tapi ada kendalanya. Sample DNA tertua yang bisa ditemukan berusia 1 juta tahun. Dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun lalu. Selain itu, DNA sangatlah rapuh. Kemungkinan DNA dapat bertahan utuh di suatu tempat untuk waktu selama ini sangatlah kecil. Jadi, alih-alih mencari DNA dinosaurus kuno. Para ilmuwan memutuskan untuk mengambil DNA dari nenek moyang terdekat para kadal ini, yaitu burung. Selama jutaan tahun evolusi, cakar dinosaurus mungkin berubah menjadi sayap dan mulut panjangnya mungkin menjadi paru. Pelikan sangat mirip dengan seri redaktor. Burung unta mirip Velociraptor dan ayam mirip T-Rex. Oke, mari berhenti sejenak dan bayangkan ayam seukuran T-Rex. Hei, ngapain dati-hat? Ayam diakui sebagai kerabat terdekat kadal besar itu. Kalau bulunya dihilangkan, ganti dengan sisik, berikan mulut bergigi alih-alih paruh, dan pasang ekor panjang. Maka, kamu akan mendapatkan T-Rex mini dengan struktur dan gerakan tubuh serupa. Jauh di dalam DNA-nya, ada gen serupa yang dimiliki sang predator tangguh. Dengan bantuan rekayasa genetika, para ilmuwan berencana untuk coba-coba dengan DNA ini dan mencoba memutar balik evolusi. Yang artinya, menciptakan dinosaurus bisa menjadi kenyataan. Tapi hati-hati ya, awas digigit! Kawanan dinosaurus berlarian menembus hutan. Suhu di sekitar seketika melonjak dan semua yang ada di belakang mereka mulai terbakar. Sejumlah dinosaurus terjebak di rawa-rawa dan nggak bisa lolos. Terodaktil melintas di angkasa sambil menjauh dari gelombang ledakan yang segera menyelimuti bumi. Bencana ini terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu. Hampir semua makhluk hidup di bumi musnah. Mungkin cuma burung dan dinosaurus terbang yang bisa bertahan dari bencana dasyat yang menyebabkan kepunahan paling masif di dunia. Oke lah, kita amati dulu pohon evolusinya untuk nyari tahu burung pertama di dunia. Namanya Archaeopteryx. Ukurannya sebesar gagak modern, tapi bentuknya mirip dinosaurus kecil berbulu. Dan gigi kecilnya yang berbentuk kerucut itu berderet-deret hampir sama seperti buaya. Karena Archaeopteryx lebih dekat dengan reptil dibanding burung. Tapi otaknya 3 kali lebih besar dari semua reptil. Meski punya sayap berbulu, hewan ini hampir gak bisa terbang seperti burung masa kini. Sendi bahunya gak bisa dipakai untuk mengangkat sayap di atas punggung. Jadi, Archaeopteryx gak bisa benar-benar mengepakan sayapnya. Kemungkinan besar, dino ini bisa terbang meluncur dengan kepakan kecil. Evolusi kemudian menghadirkan spesies maju yang bisa terbang, yaitu Pterodactyl. Spesies ini gak berbulu, tapi punya membran yang terbuat dari kulit dan otot. Rentang sayapnya kurang lebih sepanjang kaki manusia. Ia lihai terbang untuk menangkap ikan dan hewan kecil. Meski dinosaurus terbang bisa bergerak dengan lebih cepat dibanding predator darat seperti Velociraptor dan T-Rex, kebanyakan dari mereka gak berhasil melewati efek tabrakan meteorit raksasa. Kalau gitu, kita lihat fase perkembangannya sampai sekarang yuk! 10 menit sebelum tabrakan meteorit. Batu besar seukuran pulau Manhattan melesat menuju bumi dari luar angkasa. Beratnya 460 triliun ton atau setara dengan 3 triliun paus biru. Mamalia terberat di seluruh dunia. Batu ini terus mendekati planet kita dengan kecepatan 19 km per detik. Pada kecepatan ini, meteorit bisa melintasi samudera Atlantik cuma dalam waktu 4,5 menit. Angka segini bahkan lebih cepat dari pesawat luar angkasa. 5 detik sebelum tabrakan meteorit. Wuh, makin ngeri aja nih suasananya. Gaya gravitasi bumi terus menarik sang meteorit raksasa itu. Meteorit ini melubangi atmosfer kita dan menciptakan suara ledakan super keras hingga kamu bisa terdengar di sisi lain planet kita. Semua hewan di planet kita langsung panik dan waspada. Saat menengadah, mereka bisa melihat batu besar yang mulai terbakar di udara. serpihan kecilnya mulai terlepas dari meteorit utama. Kobarannya sangat cerah dan sinarnya hampir menyerupai matahari. Dinosaurus terbang dan nenek moyang burung modern lain yang terlebih dulu ngerasain bahaya ini. Mereka langsung meluncur ke langit dan mencoba terbang sejauh mungkin dari lokasi tabrakan untuk menyelamatkan diri. Saat tabrakan, masa dan kecepatannya yang sangat besar menghasilkan energi yang melimpa. Sesaat setelah menyentuh bumi, meteorit menyebabkan ledakan yang setara dengan 150 triliun ton TNT. Gelombang ledakan ini mengoyak planet kita, lalu melemparnya ke langit. Energi yang sangat besar mulai bergerak dari titik tabrakan ke segala arah. Pepohonan juga tercabut bersama akarnya, kemudian terdorong ke tanah seperti domino. Bumi kita diselimuti gelombang kecut. Energi ini kemudian berubah menjadi panas. Semua objek yang ada di lokasi tabrakan mulai terbakar. Hutan hijau dan pepohonan berubah menjadi arang membara cuma dalam hitungan detik. Tanah dan batu juga menguap. Peristiwa ini menyebabkan gempa bumi dasyat. Sejumlah dinosaurus mungkin telah jatuh ke dalam ratakan yang muncul di tanah. Gempa bumi kuat juga menyebabkan tsunami yang tingginya melebihi gedung Empire State. Dinosaurus yang tidak terjebak di hutan membara hanyut oleh ombak besar. Dinosaurus di Amerika Utara berusaha kabur ke arah utara lagi. Tapi gelombang ledakan yang dihasilkan terus memburu mereka. Dinosaurus terbang tidak terpengaruh oleh gempa bumi atau tsunami karena mereka bisa menghindar dari ombak raksasa. Tapi mereka juga harus terus-terusan menangkis puing-puing meteorit. 5 menit setelah tabrakan meteorit, hujan meteor berupa pecahan batuan raksasa terus jatuh ke bumi. Sebagian meteorit cuma seukuran mobil, tapi sebagian lainnya bisa sampai sebesar gedung. Abu dan debu mulai naik ke udara. Suhunya sangat panas hingga bisa meleleh dan berubah menjadi lapat cair lalu jatuh kembali ke bumi. Hal ini bikin apinya makin merember. Hujan meteor juga mengancam dinosaurus terbang. Mereka harus bermanuver dan menghindar dari batu membara yang jatuh. Suhu tinggi menjadi kendala utama mereka karena bulu mereka mungkin juga terbakar. Tanpa bulu, mereka tidak bisa terbang. 10 jam setelah tabrakan meteorit, dinosaurus terus berlari ke utara. Mereka pun sampai di wilayah asing yang dipenuhi rawa. Dinosaurus raksasa seperti T-Rex punya kaki setinggi manusia dewasa. Mereka berpeluang mampu melewati medan ini, tapi setelah terjatuh mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Dinosaurus yang lebih kecil seperti Triceratops punya kaki pendek jadi tidak bisa melewati rawa yang basah. Satu bulan setelah tabrakan meteorit, 15 triliun ton abu berterbangan di atmosfer kita. Awan raksasa menghalangi cahaya matahari dan bumi diselimuti kegelapan. Tanaman yang masih bertahan tidak bisa menyeram energi matahari sehingga berhenti memproduksi oksigen. Dinosaurus yang bertahan kesulitan bernafas karena udaranya sangat minim dan debunya pekat. Minimnya cahaya matahari juga melenyapkan fitoplankton. Banyak hewan laut kehilangan satu-satunya sumber makanan mereka. Debu dan abu di atmosfer menghalangi sinar matahari dan suhu di permukaan bumi mulai ngedrop. Detik tabrakan meteorit mengandung banyak sulfur. Asam beracun ini menguap saat terjadi tabrakan lalu membentuk awan. Hujan asam juga membuyur bumi. Dinosaurus terbang kini harus bersembunyi dari hujan ini. Mereka harus tinggal di gua dan nggak bisa keluar untuk nyari makanan. Sejauh ini banyak dinosaurus darat dan terbang bisa selamat. Mereka kemudian keluar dari tempat berlindungnya untuk mengamati dampak bencana ini. Situs tabrakan ini berada di Meksiko Modern tepatnya di Semenanjung Yukatan. Di situ terdapat Kawah Cik Sulup diameternya sekitar 150 km dan kedalamannya 19 km. Gunung Everest bisa muat dimasukin ke situ dan bahkan bisa ngebentuk celah sekitar 10 km. Dinosaurus menghilang dari bumi nggak cuma disebabkan oleh tabrakan meteorit. Api telah merusak sebagian besar tumbuhan yang dikonsumsi dinosaurus herbivora. Karena nggak ada makanan jumlah dino ini juga berkurang cepat. Akibatnya dino predator semakin sulit mendapatkan mangsa. Hujan asam dan hilangnya fitoplankton mengancap makhluk hidup laut. Meski burung bisa menghindar dari gelombang ledakan dan tsunami mereka juga kekurangan makanan. Sekitar 80% dari semua burung nggak bisa bertahan sampai akhir masa kepunahan karena semua hutan di bumi telah musnah. Kebanyakan burung hidup dan membuat sarang di atas pohon. Selain dia hutan selalu penuh dengan makanan mulai dari berbagai spesies semut, rayap, serangga terbang serta tikus kecil. Jadi cuma spesies yang hidup di tanah dan bisa terbang yang selamat. Kemungkinan besar mereka memakan benih dari tanaman kecil yang masih hidup. Kebiasaan ini bikin dinosaurus terbang kehilangan gigi selama proses evolusi. Rahang mereka nggak lagi dipenuhi gigi tajam dan kini mereka punya paru panjang untuk menelan benih kecil dari tanah. Meski bumi kelihatan sangat mengerikan, ada juga ledakan evolusi burung. Mereka harus melakukan perjalanan jauh untuk nyari makanan sehingga sayap mereka jadi lebih kuat. Mereka juga aman dari predator yang sebelumnya mengincar mereka sebagai makanan. Kini nggak ada lagi T-rex yang menangkap burung tidur yang sedang lengah. Sekitar seribu tahun setelah tabrakan, hutan lebat pertama kali muncul. Hutan ini memacu terjadinya evolusi. Satu juta tahun kemudian, hutan yang dipenuhi dengan makanan telah dihuni oleh nenek moyang burung tikus modern. Dan 65 juta tahun kemudian, di zaman modern, kita punya sekitar 10 ribu spesies burung. Ada merpati, gagak, telang, raja wali, penguin, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah keturunan dinosaurus. Tapi ada juga korban selamat lainnya. Nenek moyang buaya dan aligator mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi. Sekitar 80% spesies kura-kura bisa bertahan dari kepunahan massal. Dan kini, keturunan mereka juga hidup bersama kita. Ular dan kadal juga mampu menunggu masa-masa sulit di liang tanah. Bahkan mamalian seperti monotremata juga bisa bertahan. Hewan seukuran landak ini bisa terus berevolusi. Jutaan tahun kemudian, mamalia ini berkembang menjadi primata yang kemudian memberikan hidup bagi manusia modern. Dan beberapa tahun berselang, lahirlah iPhone. Dari makhluk kecil sampai raksasa, semua hewan mencoba kabur dari dinding api yang bergerak ke arah mereka. Suhu semakin panas dan sekeliling mulai terbakar. Tak lama kemudian, banyak hewan dan tumbuhan di bumi akan punah. Ini adalah dampak dari asteroid raksasa yang jatuh ke bumi. Tapi, bagaimana jika dinosaurus memiliki kemampuan berpikir kritis dan mereka bisa menebak apa yang akan terjadi karena asteroid ini ternyata sudah kelihatan satu tahun sebelum tabrakan? Satu tahun sebelum tabrakan. Tanpa lampu kota, semua bintang di langit terlihat jelas. Sebagiannya adalah planet yang memantulkan cahaya dari matahari seperti Mars. Tapi, salah satu titik itu adalah asteroid yang kemudian dikenal sebagai penabrak Ciccelop. Namanya berasal dari daerah Meksiko tempatnya jatuh. Intinya, pada saat itu, asteroid itu terlihat seperti bintang. Terangnya sama seperti Neptunus dan kamu bahkan bisa memotretnya dengan kamera berkualitas tinggi. Andai saja dinosaurus punya jari. Asteroid ini kini merewati orbit Jupiter. Dari jarak ini, bumi terlihat seperti titik biru pucat. Satu bulan sebelum tabrakan. Asteroid itu menjadi jauh lebih terang dan kini menjadi titik paling terang di langit malam setelah bulan. Asteroid itu melewati orbit Mars. Ekornya yang terdiri dari debu dan gas semakin panjang. Kini, panjangnya dua kali jarak dari bumi ke bulan. Satu minggu sebelum tabrakan. Ekor asteroid itu kini lima kali jarak dari bumi ke bulan. Tapi, dinosaurus tak bisa mengagumi keindahannya. Bagi mereka, itu cuma titik terang biasa di langit malam. Jika asteroid ini terbang ke arah bumi saat ini, para ilmuwan bisa menunjukkan lokasi tepatnya tabrakan dalam 1,6 km. Lalu, kita bahkan bisa mengevakuasi orang-orang dari area tabrakan dan menghindari bencana besar. Satu hari sebelum tabrakan, penabrak Cikselep sekarang berada di posisi pertama di antara benda langit paling terang. Cahaya yang mengelilinginya yang disebut halo bahkan tampak lebih besar daripada bulan. Asteroid itu kini melewati orbit bulan mirip seperti titik terang yang meninggalkan jejak abu. Satu jam sebelum tabrakan, cahaya dari penabrak Cikselep lebih terang daripada bulan Purnama. Dan, gerakannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Malam di bumi tidak lagi gelap, namun kini, dinosaurus mulai merasa gelisah. Semua hewan di bumi mulai mencari tempat berlindung. Sepuluh menit sebelum tabrakan, asteroid itu kini memasuki orbit bumi. ribuan pecahan kecil dari ekornya mulai jatuh ke planet ini. Itu seperti hujan meteor. Sejauh ini, pecahan-pecahan itu terlalu kecil, semuanya terbakar di atmosfer sebelum jatuh ke permukaan bumi. Asteroid itu mendekati Amerika Selatan, dan jika seseorang melihatnya dari Eropa, tampilannya akan seperti matahari terbenam. Titik terang penabrak Cikselep jatuh di balik Cakrawala. Dua menit sebelum tabrakan, kini, dinosaurus bisa dengan mudah melihat bentuk asteroid itu. Jika tahu caranya, mereka bahkan bisa memperkirakan ukuran asteroid itu. Ukurannya lebih dari 10 km, berarti hampir seukuran Pulau Manhattan. Dan, bobot asteroid raksasa itu adalah 70 triliun kilogram. Asteroid itu jatuh ke arah semenanjung Yukatan pada kecepatan 12 km per detik, dan pada kecepatan itu, kamu bisa pergi dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam waktu 10 menit. Tapi kamu akan terbakar di jalan. 10 detik sebelum tabrakan, penabrak Cikselep kini mendekati daratan. Beberapa kilometer lagi, dan duar! Langit malam tiba-tiba menjadi putih. Gilatnya sangat terang, sampai matahari tidak terlihat pada titik ini. Jatuhnya asteroid itu menyebabkan ledakan dahsyat yang bisa terdengar di belahan bumi lain. Asteroid besar itu mulai terbakar karena gesekan dengan udara, ia memanas dan pecah menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian ini menghujani bumi, dan setelah beberapa detik, bagian terbesar dari meteorit ini jatuh ke tanah. Masa dan kecepatannya memberi energi yang luar biasa besar bagi penabrak Cikselep. Dalam beberapa saat berikutnya, ledakan superkuat mengguncang daratan. Gelombang ledakan dari meteorit mulai menyebar dari lokasi tabrakan. Tanah dan pepohonan terangkat, lalu terdorong seperti domino. Suhu gelombang daratan itu sangat tinggi. Semua yang ada di sekitar lokasi tabrakan terbakar. Energi yang dilepaskan saat tabrakan juga masuk jauh ke dalam bumi. Ini menyebabkan gempa bumi paling kuat dalam sejarah planet ini. Akibatnya, terjadi gelombang tsunami setinggi Empire State Building. Lima menit setelah tabrakan, Meteorit itu menciptakan kawah besar ukurannya selebar Danau Huron di Amerika dan cukup dalam untuk memuat 2,5 gunung Everest. Dinosaurus berlarian panik berusaha menyelamatkan diri ke Amerika Utara. Tapi, sebagian besar tidak berhasil melewati wilayah rawa yang asing. Bahaya lainnya adalah hujan meteor yang masih berlangsung. Ratusan ton abu dan puing terangkat ke udara. Panas karena suhu tinggi, puing-puing itu jatuh ke bumi dalam bentuk lava cair. Abu dan asap memenuhi atmosfer dan menghalangi cahaya matahari. Bumi jatuh dalam kegelapan dan selama beberapa minggu ke depan, planet kita benar-benar gelap. Hujan asam jatuh ke permukaannya tanpa henti. Ada banyak belerang di endapan bawah tanah di semenanjung Yukatan. Energi redakan itu membuat semua belerang menguap. Sekarang, belerang itu menjadi dingin di udara, berkumpul di awan, dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan. Sebagian besar hewan selamat dari tabrakan itu, tapi kepunahan masal berlanjut selama berbulan-bulan. Tabrakan itu menenggelamkan bumi ke dalam kegelapan, juga meminasakan sebagian besar tumbuhan yang mendapat makanan dari cahaya matahari. Dinosaurus pemakan tumbuhan kehilangan sumber makanan utamanya dan mulai menghilang. Tapi, dinosaurus pemakan tumbuhan adalah makanan utama karnifora. Dan kini, dinosaurus seperti T-Rex tak lagi punya makanan. Lantas, tak lama kemudian, punah. Dengan kata lain, bukan meteorit yang membuat punah dinosaurus, melainkan kelaparan dan perubahan iklim. Meteorit seukuran ini jatuh setiap 100 juta tahun sekali. Artinya, peristiwa seperti itu bisa terjadi lagi. Apa manusia akan bisa selamat dalam bencana ini? Sekarang ini, kita bisa melihat jauh ke ruang angkasa. Dan wujud asteroid seukuran penabrak cikselep tak akan mengejutkan para astronom. Umumnya, asteroid yang memiliki ukuran lebih dari 140 meter dianggap berpotensi berbahaya. Kalau tahu tentang benda langit yang mendekat, kita bisa membangun tempat berlindung dengan suplai makanan dan air. Begitu asteroid cukup dekat, kita bisa menunggu tabrakan dan dampaknya di dalam tempat itu. Tapi saat kembali ke permukaan, orang-orang akan melihat kota dan desa hancur. Planet kita akan terlihat seperti gurun tanpa kehidupan. Itu sebabnya, kita perlu alternatif lain untuk mencegah tabrakan. Kita punya banyak pilihan bergantung pada ukuran dan materi asteroid itu. Menurut NASA, cara paling efektif adalah kinetic ram. Kita harus mengirim benda cukup besar dan berat seperti pesawat antariksa ke ruang angkasa. Saat pesawat itu mendekati asteroid, para ilmuwan akan memilih lintasan sempurna dan pesawat akan menabrakkan diri ke benda langit itu. Tabrakan yang kuat akan mengubah lintasan asteroid dan membuatnya melewati bumi. Semakin jauh benda langit ini dari planet kita, semakin mudah kita mengusirnya. Pilihan lain adalah ledakan terkendali di permukaan asteroid. Hukum gerak Newton pertama akan membantu kita di sini. Hukum ini berbunyi, jika sebuah benda bergerak pada kecepatan konstan dalam garis lurus, benda itu akan terus bergerak seperti itu kecuali jika ada gaya. Jadi, kalau kita membuat ledakan atau gaya cukup besar, lintasan asteroid itu akan bergeser. Besarnya gerakan bergantung pada gaya yang diterapkan. Kita juga bisa meledakan asteroid dari dalamnya dan dalam kasus ini, kita tak perlu mengubah lintasannya. Kita akan mencoba mengubah satu bongkah batu besar menjadi banyak pecahan lebih kecil. Pecahan itu akan terbakar di atmosfer dan tak akan membahayakan planet kita. Cara lain adalah tarikan gravitasi. Setiap objek berat memiliki gaya dan medan gravitasi, tujuan kita adalah mengirim pesawat antariksa ke asteroid dan menerbangkannya di dekat pengacau itu. Asteroid akan menarik pesawat antariksa itu, tapi mesin pesawat akan melawan. Akibatnya, pesawat perlahan tapi pasti akan menarik asteroid ke arahnya. Cara ini akan jauh lebih lama, tapi perlahan lintasan asteroid akan berubah dan benda langit itu tak akan menabrak bumi. Semoga! Kita juga bisa menggunakan tenaga surya, kita bisa membangun stasiun luar angkasa dengan sistem lensa pembesar raksasa. Lalu, kita akan mengirim stasiun itu mendekat ke matahari. Saat melihat asteroid, kita akan menggerakkan lensa ke arahnya dan memfokuskan sinar pada benda langit itu. Panas dari matahari akan menyebabkan materi asteroid menguap yang pada akhirnya akan membuat asteroid itu mengubah lintasannya. Sekitar 800 ribu tahun yang lalu, ada asteroid raksasa melesat di ruang angkasa, kemudian jatuh ke bumi. Kekuatannya begitu dahsyat, sampai-sampai 10% permukaan planet kita berselimut gumpalan puing hitam dan kehijauan. Material yang berkilau di angkasa ini dikenal sebagai tektait atau batu satam. Awalnya, tektait mencair oleh panas akibat meteorit, kemudian terus dingin dan berubah rupa menjadi kerikil hitam yang mengkilap. Jejak tektait ini tersebar di seluruh Asia Tenggara hingga ke wilayah Timur Antartika. Dari sinilah, para ilmuwan mengetahui proses tabrakan meteorit raksasa tersebut. Para peneliti telah mencurahkan waktunya hampir selama seabad untuk mencari kawah raksasa yang dihasilkan oleh tabrakan ini. Tapi, tektaitnya terlalu menyebar, sehingga bikin mereka kesulitan menentukan lokasi persisnya. Dan baru-baru ini, sekelompok ahli dari berbagai universitas telah berupaya mencari titik tabrakan tersebut. mereka meneliti sejumlah kawah yang berlokasi di Tiongkok dan Kamboja. Tapi, tidak ada satu pun yang terbentuk oleh tabrakan meteorit. Kemudian, mereka melanjutkan penelitiannya di Laos. Ternyata, konsentrasi tektait di sini paling tinggi. Dan setelah memilah semua kawah yang terlihat, mereka mengusulkan teori baru. Mungkin tidak sih kalau kawahnya tertutup sesuatu? Mereka pun mulai mengukur gaya gravitasi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Laos. Dan akhirnya, mereka mendeteksi anomali gravitasi yang cukup kuat di lokasi erupsi gunung berapi Purba. Tepatnya di bawah lapisan lava vulkanik tebal yang telah dingin. Rupanya di situ ada kawah besar dengan kedalaman lebih dari 91 meter, lebar 13 kilometer, dan panjang 18 kilometer. Mengingat lokasi dan besarnya kawah ini, para ilmuwan yakin di situ telah terjadi tabrakan meteorit Purba lebih dari 2 miliar tahun lalu, jauh sebelum zaman dinosaurus. Bumi juga dihantam oleh salah satu asteroid terbesar yang pernah ada. Diameternya kira-kira 10 sampai 14 kilometer dan telah menghasilkan kawah Fred the Fort. Lokasinya ada di Afrika Selatan, dan saat terbentuk, kawah ini berdiameter 300 kilometer, yang diakini sebagai kawah terbesar di bumi. Selama berabad-abad, kawah jumbo ini perlahan terkikis ke pusat tabrakannya yang berupa bukit berbatu kubah Fred the Fort. Formasi ini sangat besar, dan bahkan bisa dilihat dari ruang angkasa. Saat ini, kubah Fred the Fort telah diakui sebagai situs warisan dunia. Di situ juga terdapat sejumlah kota dan komunitas yang bisa memikat para turis untuk mengunjungi kawah Purba tersebut. Pada tahun 1943, seorang pilot keluar dari jalur penerbangan normalnya untuk menghindari kondisi cuaca ekstrim. Saat melintasi Quebec, Kanada, dia melihat cekungan besar hampir bulat sempurna, yang kemudian diketahui sebagai kawah Pingualuit. Sekitar 1,4 juta tahun yang lalu, meteorit jatuh ke situ, lalu menghasilkan kawah kecil dan dalam. Diameternya 3 kilometer dan kedalamannya 400 meter. Di bawah kawah terdapat danau berair biru tua dan airnya diakini paling murni di dunia karena nggak tercampur dengan material yang keluar dan masuk danau. Jadi bisa dibilang, danau ini cuma menampung air hujan dan salju yang mencair. Di sini juga terdapat ikan arctic char. Di Kanada, juga ada cekungan Sudbury yang terbentuk lebih dari 1, miliar tahun lalu. Cekungan ini merupakan salah satu kawah tabrakan terbesar dan tertua di dunia. Letaknya ada di Ontario dan saking dasyatnya dampak dari tabrakan ini, puinnya bisa ditemukan hingga sejauh 804 kilometer, tepatnya di Minnesota. Nggak seperti kebanyakan kawah bekas tabrakan lain yang umumnya bundar. Cekungan Sudbury berbentuk oval, panjangnya 62 kilometer dan lebarnya 30 kilometer. Lokasi tabrakan pertama kemungkinan mencapai kedalaman 16 kilometer. Tapi versi modernnya jauh lebih dangkal. Asteroid yang tadinya jatuh ke situ telah membawa mineral alam dalam konsentrasi tinggi, sehingga menyuburkan tanah. Dasar kawahnya kini dimanfaatkan sebagai ladang buah-buahan dan sayur mayur. Formasi kawah yang unik ini juga dipakai untuk latihan para astronot Apollo sebelum mereka menjalankan misi kebulan. Nah, yang paling terkenal tentu saja meteorit Ciksulub karena telah memusnahkan 75 persen organisme di bumi, terbasuk dinosaurus. Meteorit Ciksulub berdiameter 10 kilometer saat jatuh ke bumi 66 juta tahun lalu. Kawahnya kini berada di pesisir Meksiko, tersembunyi di dasar laut. Diameter kawah ini sekitar 150 kilometer dan kedalamannya 19 kilometer. Baru-baru ini, para ilmuwan berhasil mengebor sisi terdalam kawah ini untuk mengambil sampel batunya. Mereka kemudian menyimpulkan, kebunahan dinosaurus bukan disebabkan oleh meteorit besar atau skala ledakannya, tapi karena titik jatuhnya. Meteorit Ciksulub menabrak kawasan yang dipadati sinyawa mineral gipsum. Mineral sulfat lembut ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk. Tabrakan ini meledakan banyak belerang ke udara, kemudian mengahlangi sinar matahari. Akibatnya, musim dingin berkepanjangan bikin para dinosaurus tumbang. Salah satu kawah termuda di dunia yaitu kawah Beringer di Winslow, Arizona. Kawah ini juga terawat dengan sangat baik. Beringer terbentuk 50 ribu tahun lalu oleh meteorit berat yang dipenuhi besi. Karena atmosfer bumi kewalahan menekan laju bongkahan logam besar ini, tabrakan dahsyat pun tidak bisa terelakkan. Meteorit ini kemudian menguap akibat tabrakan dan menyisakan sedikit bongkahan. Nama kawah yang dihasilkan dari ledakan dahsyat ini diambil dari pria yang pertama kali menemukannya pada tahun 1903, yaitu seorang ahli teknik pertambangan bernama Daniel Beringer. Diameternya 1200 meter dan kedalamannya 170 meter. Sampai sekarang pun, keluarga Beringer masih punya hak milik atas lokasi tabrakan ini. Dan kamu juga bisa kok datang ke kawah ini dengan menyusuri pinggirnya bersama pemandu. Kawah Popigai di Siberia layak menjadi kawah yang paling memukau di dunia. Kawah ini terbentuk lebih dari 35 juta tahun lalu oleh tabrakan asteroid. Dengan diameter 100 kilometer, kawah Popigai menduduki urutan keempat dalam jajaran kawah terbesar di dunia. Keunikannya bisa teramati dari banyaknya endapan berlian yang terkandung. Tekanan kuat yang dihasilkan telah mengubah grafit menjadi berlian. Bahkan menurut para ilmuwan, kawah ini mengandung triliunan karat berlian. Tapi gak ada yang menambangnya karena lokasinya terpencil dan infrastrukturnya sangat minim. Pada tahun 1530 sebelum masehi, sebuah meteorit menerobos ke atmosfer bumi. Kemudian hancur berkeping-keping. Pecahan meteorit ini terbakar dan menghujani permukaan bumi. Akibatnya, terbentuk sejumlah kawah di pulau Estonia kecil, Sarema. Kawah terbesarnya berdiameter 110 meter, kedalamannya 21 meter, dan airnya berwarna biru. Delapan kawah kecil yang muncul saat tabrakan juga bisa ditemukan dalam radius 804 meter dari kawah terbesarnya. Tabrakan meteorit ini telah membakar pepohonan di seisi pulau. Sebagian besar area hutannya juga hangus. Untungnya, hutan ini kini telah tumbuh kembali dan kawahnya menjadi destinasi hiking populer di kalangan para turis. Kawasan yang kita kenal sebagai Quebec di Kanada ini pernah dihantar meteorit sekitar 200 juta tahun yang lalu. Tabrakan ini kemudian menghasilkan kawah terbesar ke-6 di dunia yang berdiameter 64 kilometer. Selama berabad-abad, pinggiran luar kawahnya dipenuhi air. Dan sekarang, lokasi ini dikenal sebagai Reservoir Manikwagan. Ukurannya sangat besar sampai bisa teramati dari luar angkasa. Danau ini juga dijuluki sebagai mata kuebek karena bentuknya kelihatan aneh. Kawah meteorit tertua di dunia berlokasi di Australia Barat. Namanya Kawah Yerububa. Wah, unik juga ya namanya. Nah, kawah berumur 2,2 miliar tahun ini kelihatan sangat tua sampai-sampai kawah aslinya sudah benar-benar terkikis. Diameter Yerububa sekitar 30 sampai 70 km. Para ilmuwan berhasil memperkirakan umur kawah ini dengan menganalisis kristal dan mineral purba yang terdapat di dalamnya. Ini dia! Akhir zaman! Kamu mengemas semua yang kamu bisa ke dalam semua tas yang kamu punya. Makanan, pakaian, alat mandi, berita di belakangmu berlanjut. Peringatan bahaya menyala di seluruh layar. Kamu melihat arlojimu dan tahu ini saatnya. Kamu bahkan belum selesai berkemas. Kamu berkemas keluar rumah dan melihat semua orang menyeret koper dengan buru-buru. Kamu masuk ke mobil dan pergi secepat mungkin menghindari orang-orang yang berlarian. Kamu tiba di tempat terpencil di hutan. Selama bertahun-tahun kamu membangun sebuah bangker pribadi di sini. Bangker itu bisa tahan kondisi terburuk, tornado, hurikan, letusan gunung berapi, dan semoga saja asteroid. Kamu berlari ke bangker yang tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan. Tak mungkin ada yang tahu ada bangker di sana. Pintunya mirip seperti pintu ruang besi bank yang berisi tumpukan uang. Di dalam ada sebuah tangga menuju ke bawah sejauh 9 meter melewati terowongan gelap. Hal pertama yang kamu lakukan adalah menyalakan listrik. Bangker ini ditenagai oleh baterai besar dengan panel surya di atas. sebagai cadangannya generator bensin. Semoga kamu tidak perlu menggunakannya. Tapi moto hidupmu adalah selalu berjaga-jaga itu tak ada salahnya. Seluruh bangker ini dibangun dari beton dan baja untuk menciptakan ketahanan maksimal. Dindingnya memiliki ketebalan beberapa meter. Kamu akhirnya lega karena kamu berhasil sampai tepat waktu. Tapi tiba-tiba kamu merasa lantai bergetar. Dinding bergetar rasa takut semakin menjadi saat semua pintu lemari terbuka dan makanan yang tersimpan mulai berjatuhan. Apakah kamu salah perhitungan? Akankah bangker ini mampu bertahan? Asteroid jatuh jauh dari tempatmu sekarang tapi rasanya seperti jatuh di atasmu. Suaranya memekakan telinga dan gelombang kejutnya seolah tak pernah berakhir. Lampu berkedip. Debu yang terbang mengaburkan pandanganmu dan memenuhi paru-paru. Kamu mengambil masker dengan satu pikiran terakhir terlintas di benakmu. Inilah akhirnya bangker ini akan runtuh. Setidaknya aku sudah berusaha. Satu bulan kemudian kamu membuat sarapan setelah tak tidur lagi. Untungnya kamu menyimpan banyak makanan dan juga beragam. Tuna kaleng kornet sapi kacang sarden lalu ada juga bahan kering beras susu bubuk pasta mie dan bahkan cemilan madu dan coklat. Kamu juga menyimpan soda dan jus tapi air memenuhi hampir sebagian besar stok pelepas dahagamu. Tempat ini sudah dan akan terus menjadi rumahmu selama entahlah berminggu-minggu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Pikiran itu membuatmu merinding. Setidaknya kamu ada di lokasi ideal di tengah daratan dan jauh dari pesisir. Jadi gelombang pasang tak akan membanjiri areamu. Kamu tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di atas sana. Semoga tidak sampai seperti zaman dinosaurus bagian 2. Kamu perlu mengalihkan pikiran dari kemungkinan terburuk. Kamu berkeliling rumahmu seperti agen properti yang memberikan tur kepada calon pembeli. Di pintu masuk ada ruang tamu. Ada sofa dan meja kecil dengan majalah lama dan permainan papan. Di depanmu ada TV layar datar dengan pemutar DVD. Sayangnya tidak ada internet. tapi film-film itu seharusnya bisa menemanimu. Di meja dekat sana ada radio dan pengeras suara telekomunikasi yang sudah seperti telinga dan mulutmu ke dunia luar. Kamu juga punya perpustakaan dengan berbagai buku. Klasik, kontemporer dan genre apapun. Selama itu bisa membuat pikiranmu tetap sibuk. Dan jika itu tidak membantumu menghabiskan waktu selalu ada konsol gym video yang terhubung ke TV. Ah, iya ada juga area gym. sederhana sih. Cuma ada treadmill dan beberapa dumbbell. Kamu mencoba melakukan banyak kardio dan angkat beban agar tubuhmu bugar dan sehat. Ya, setidaknya untuk orang yang tinggal di bawah tanah seperti tikus. Tentu saja, kamu punya dapur. Ada kulkas kecil berukuran sedang dan wastafel stainless steel serta banyak lemari untuk menyimpan barang-barang. Kamu menghubungkan tempat ini dengan leading dan pipa yang membawa air minum bersih. Kalau-kalau sistem itu berhenti berfungsi, kamu masih punya simpanan air. Kamar mandinya memiliki kloset yang berfungsi, wastafel, dan pancuran yang terhubung ke pompa air panas. Bahkan, ada mesin cuci dan pengering di dekat sana. Ada juga area bengkel. Jadi, kalau ada yang rusak, kamu bisa memperbaikinya di sini. Kamu juga bisa membuat sesuatu dari barang bekas, kursi atau meja kalau perlu. Ada figurin kecil yang dipajang dirak untuk menemanimu. Turun beberapa anak tangga ada tempat vital di bunker, rumah kaca. Rumah kaca ini diberi lampu dengan cahaya matahari buatan untuk alasan yang jelas. Kondisimu akan jauh lebih buruk kalau tidak ada makan buah dan sayur. Semuanya juga suasembada. Sayuran busuk atau hasil panen yang buruk akan dijadikan kompos untuk tanah agar tetap subur. Kamu sudah tak berharap mendapat protein dari daging. quinoa, kacang, lentil, kacang arab, jamur, semua itu bisa menggantikannya. Dan kalau-kalau kamu tidak mendapat mineral yang dibutuhkan tubuh, kamu berhasil menimbun multivitamin. Vitamin D adalah vitamin yang paling dibutuhkan untuk hidup di bawah tanah tanpa matahari. Tak jauh dari kebun bawah tanah kecilmu ada kamar tidur, ranjangmu ukuran queen, ada nakas di kanan, dan lemari kecil di kiri. Kamu tidak punya banyak baju, tapi siapa yang akan sadar kalau kamu memakai baju yang sama dua kali? Tungau debu. Kamu menuruni tangga untuk mencapai ruang generator. Ada alasan letaknya jauh di bawah tanah dan ditutup bahan kedap suara. Generator itu menyala sesekali dan suaranya cukup bising. Alat itu juga tersambung dengan sistem ventilasi agar asapnya bisa dibuang keluar. Lalu ada ruang paru-paru. Kotak-kotak aneh ini adalah pompa yang akan menarik oksigen dari dunia luar. Tapi ada sistem filtrasi canggih untuk membersihkan udara sebelum memompanya kenaunganmu. Di bawah sini juga merupakan gudang. Semua barang cadangan disimpan di sini. Sofa, matras, wastafel tambahan, bahkan dua freezer untuk makanan beku untuk berjaga-jaga. Jadi, seperti apa kehidupan di dalam bunker? Pertama, buat sarapan dan nikmati secangkir kopi. Lalu, kamu pergi ke radio komunikasi untuk mendengar apa ada kabar dari dunia luar. Sejauh ini, tidak ada. Begitu selesai, kamu pergi ke rumah kaca untuk berkebun sebentar. Kamu sangat suka di sana karena seperti menikmati alam di luar. Setidaknya mirip-mirip. Kamu memetik apapun yang matang dan membawanya ke dapur untuk dicuci. Tapi tanpa disadari, sudah waktunya makan siang. Kamu membuat salat dengan mentimun, tomat, dan selada. Hidangan pendamping, pasta, dan kamu pun memakannya. Setelah makan siang, kamu memutar DVD yang sudah lama tidak kamu tonton. Setelah menonton film, kamu berkeliling dan memeriksa kadar oksigen juga air. Hari ini kebetulan adalah hari pemeriksaan generator juga. Kamu pergi ke ruang bawah tanah untuk melihat level bahan bakar dan filter oksigen. Sejauh ini aman, meski pikiran untuk tinggal lebih lama di sana membuatmu cemas. Bagaimana jika bahan bakarnya habis? Kamu menghabiskan beberapa jam di bengkel untuk mengotak-atik sesuatu. Sekarang ini, tak ada yang perlu diperbaiki dan kamu sedang tidak kreatif hari ini. Jadi, kamu pergi ke gym. Ini hari latihan kaki. Uh, kamu merasa lelah. Dari dulu, latihan kaki tidak pernah berubah. Tiba-tiba, sudah waktunya makan malam. Kamu menyeduh mie dan duduk di ruang tamu sambil mendengarkan lagu di pemutar musik. Tempat ini memakan biaya hampir 1,5 miliar rupiah. Dari menggali lokasi sampai ke pembangunan. Dan terakhir, memasang semua sistem yang diperlukan untuk bertahan hidup. Itu pun belum termasuk makanan cadangan dan aktivitas pribadi untuk banker sendiri. Ya, kamu beruntung. Semua kemewahan itu membuat hidup indah. Setidaknya hampir. Tak ada kabar baru dari dunia luar setelah sebulan. Kamu memang aslinya introver. Tapi, tempat ini mulai membuatmu bosan. Kamu mulai kesepian. Suara radio membuatmu tersadar. Kresek-resek doang. Bukan. Ada suara orang yang terhadap. Seseorang mencoba menghubungimu. Kamu langsung melompat ke radio komunikasi hampir tersandung kaki sendiri karena terkejut. Kita berhasil. Ha! Emosimu meluap. Kamu sudah cukup terbiasa dengan kehidupan di bawah tanah. Tapi akhirnya, waktunya membuka pintu dan pergi ke dunia luar. Jadi, kenapa manusia masih belum menduduki bulan? Mungkin karena bahan yang kita butuhkan belum cukup. Belum ada toko bangunan di sana. Satu-satunya cara yang ada hanyalah mengirim bahan bangunan langsung dari bumi. Maka, pesawat ulang-alik akan berperan sebagai truk bangunan. Sekarang, bayangkan kamu ingin membangun rumah dan menggunakan jasa pengiriman barang untuk semua bahan yang dibutuhkan. Ongkirnya pasti super mahal dan jaraknya tidak masuk akal. Menggunakan roket pun sama konyolnya. Pendudukan Mars bahkan lebih tidak realistis lagi saat ini. Jarak dari bumi ke bulan sekitar 384.000 km dan setidaknya 55 juta km dari planet kita ke Mars. Tapi lain cerita dengan asteroid. Asteroid adalah benda berbatu yang mengorbit matahari layaknya planet tapi sangat jauh lebih kecil. Lebarnya berkisar antara 9 meter sampai 480 km. Jika kamu menggabungkan masa semua asteroid di tata surya, jumlahnya masih lebih kecil daripada bulan. Asteroid yang mendekati bumi membawa logam dan mineral bernilai triliunan rupiah. Dan karena beberapa di antaranya begitu dekat dengan bumi, para ahli meyakini misi penambangan asteroid bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Matamu berbinar lalu kamu mematikan layar TV. Setelah mengetahui ekspedisi sekeran itu, kamu sulit menutup mata. Saat akhirnya berhasil terlelap, kamu bermimpi mengambang di luar angkasa tanpa ujung. Kamu bangun dengan kaget dan linglung, tubuhmu terasa aneh, oksigen yang kamu hirup tidak cukup, kamu membuka mata dan melihat sekeliling. Kamu berada di dalam kapsul tidur, dindingnya dipenuhi beragam tombol dan layar kecil. Setelah bereksperimen sebentar, salah satu panel geser bergerak ke samping. Kamu merangkak keluar dari pot, tidak adanya jendela dan cahaya alami membuatmu merasa seperti di bawah tanah. Ada belasan kapsul tidur lain berjejer di dinding. Pintu keluar ruangan terbuat dari logam terlihat berat dan sulit digerakkan. Tapi begitu kamu menekan tombol di tembok di sebelahnya, pintu terbuka tanpa suara. Setelah menyusuri koridor gelap beberapa saat, kamu berada di ruangan yang lebih kecil. Jantungmu terhenti sekejap, setidaknya ada belasan pakaian antariksa besar di dalam sini. Apa artinya? Apa kamu di luar angkasa? Selamat tebakanmu tepat! Kamu membuka satu-satunya pintu lain di sana yang terlihat lebih kukuh dibanding tadi. Tapi sayangnya tidak terbuka. Kamu mengelah nafas dan mengenakan salah satu pakaian antariksa itu. Tak lama setelah mengenakannya, pintu otomatis terbuka. Setelah menunggu sejenak di ruang kedap udara, kamu akhirnya melangkah keluar dan nafasmu tertahan di tenggorokan. Saat menatap ke atas, terlihat bola biru indah yang tampak bersinar. Sambil terkejut, kamu menyadari kalau itu bumi dan kamu tidak terlalu jauh darinya. Apa kamu ada di permukaan bulan? Sepertinya bukan. Objek angkasa ini jauh lebih kecil dan permukaannya tidak seperti permukaan satelit alami planet kita. Bentuk tempat ini tidak beraturan serta banyak kawah dan lubang. Di atas kepalamu, beberapa kilometer di atas permukaan, kamu melihat batu yang lumayan besar. Lalu, asteroid? Kalau begitu, batu yang melayang di udara ini adalah bulannya. Menilai dari seberapa dekatnya bumi, tempat ini pasti asteroid dekat bumi dan mungkin pelintas bumi. Pelintas bumi adalah asteroid yang melintasi orbit planet kita. Para astronom telah mengidentifikasi lebih dari 10 ribu objek langit seperti ini. Hampir 1.500 di antaranya dianggap berpotensi berbahaya bagi bumi. Kamu bangga kepada diri sendiri karena bisa mengingat sekian banyak informasi dari tontonanmu kemarin. Tiba-tiba kamu sadar pakaian antariksamu tidak tertambat pada apapun. Tapi anehnya, kamu tidak mengambang di atas permukaan atau perlahan melayang ke angkasa terbuka. Asteroid ini pasti dilengkapi gravitasi buatan. Kalau tidak, gravitasi asteroid tak akan kuat mencegahmu melayang. Hmm, kalau dipikir-pikir, menciptakan medan gravitasi memang masuk akal tanpanya, kolonis angkasa akan mengalami masalah koordinasi, keseimbangan, dan orientasi. Mereka juga akan terus-menerus mual. Bleh! Selain itu, tulang mereka akan kehilangan mineral dan kepadatannya berkurang 1% tiap bulannya. Kemudian, kamu menyadari penyebab kamu terbangun jauh di bawah tanah. Orang-orang yang tinggal di asteroid ini pasti telah mengopongkannya. Sekarang, mereka tinggal di dalam asteroid, mereka juga membuatnya berputar. Gaya yang tercipta saat objek langit berputar di porosnya, yang disebut gaya sentrifugal, menyimulasikan gravitasi bumi. Pakaianmu memberikan perlindungan untuk bertahan melawan suhu dingin dan radiasi. Suhu di permukaan asteroid bisa bervariasi antara minus 70 derajat Celcius sampai minus 100 derajat Celcius. Tanpa sumber panas, kamu tidak akan bertahan lama. Di kampung halaman, medan magnet dan atmosfer bumi yang kuat melindungimu dari suar surya dan radiasi kosmik. Tapi, asteroid tidak memiliki mekanisme pertahanan seperti itu. Mungkin itu juga penyebab para kolonis asteroid hidup di bawah permukaan. Menggali setidaknya 90 meter ke dalam asteroid, cukup untuk melindungi mereka dari radiasi. Seketika sebuah pertanyaan muncul di benakmu, apa yang kamu lakukan di sini? Di saat yang sama, kamu melihat dua sosok manusia muncul di dekatmu. Dari gesturnya, kamu tahu mereka sedang marah besar. Tiba-tiba, radio helmmu menyala. Di tengah kebisingan suara keresek-kersek, kamu mendengar, Ngapain kamu di sana? Jangan buang-buang waktu. Mulailah kerja sekarang juga. Kerja? Pekerjaan macam apa? Oh, kamu harus membuat rumah bagi penambang asteroid. Para astronom berpendapat, mungkin asteroid adalah bahan yang tersisa setelah tata surya terbentuk atau merupakan puing-puing planet. Planet sering hancur berkeping-keping setelah mengalami kecelakaan besar, misalnya, bertabrakan dengan objek langit lain. Bahkan, tanpa berkunjung, para ilmuwan sudah tahu apa saja bahan pembentuk asteroid. Mereka menggunakan teknik khusus. Teknik ini mendeteksi mineral atau logam apa yang terkandung di sebuah asteroid dengan menganalisis cahaya yang dipantulkan permukaannya. Beberapa asteroid mungkin bukan hanya mengandung besi, magnesium, dan nikel, tapi juga oksigen, air, emas, dan platina. Asteroid tempatmu berdiri kemungkinan adalah asteroid yang mengandung air, tanpanya, kolonimu tak akan bertahan. Selain itu, orang yang bekerja di sini mungkin memecah air ini menjadi oksigen dan hidrogen. Begitulah cara mereka menghasilkan bahan bakar yang menggerakkan semua mesin dan mekanisme. Sementara, oksigennya digunakan untuk bernapas. Katakanlah, manusia menambang semua asteroid di sapuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Maka, setiap orang di bumi akan menghasilkan hampir 1.400 triliun rupiah. Seberharga itulah kandungan objek-objek luar angkasa ini. Sebuah asteroid berdiameter kurang dari 2 kilometer akan berbobot sekitar 2 miliar ton. Bobot ini mencakup 30 juta ton nikel, lebih dari 1 juta ton kobalt, dan setidaknya 7.500 ton platinum. Jumlah platinum ini saja akan seharga triliunan rupiah. Sekarang, bayangkan berapa banyak asteroid seperti itu yang melintasi tata surya. Omong-omong, kamu tidak boleh bersantai-santai lagi. Kamu harus menambang di sini. Selagi berjalan menyeret kaki menuju ke tempat dua pemarah tadi, kamu memperhatikan detail di sekitarmu. Mesin yang kamu lihat tampaknya bertenaga surya. Ada banyak robot yang berkeliaran? Perkiraanmu, penggunaan robot memungkinkan kolonis menghemat bahan bakar, makanan, dan persediaan lain. Pertambangan di asteroid mirip dengan yang ada di bumi. Metode yang digunakan kolonis asteroid untuk mengekstrak mineral adalah mengikisnya dari asteroid. Terowongan dan lubang dalam dibuat menembus batu. Selain itu, pembuat terowongan ini harus super hati-hati. Asteroid bukanlah batu besar dan lebih mirip tumpukan puing longgar yang tersusun rapi. Jika tidak berhati-hati saat mengebor, tumpukan kerikil besar ini bisa runtuh begitu saja. Asteroid juga bisa hancur saat kamu memutarnya untuk menghasilkan gravitasi. Itulah sebabnya, asteroid harus dikosongkan terlebih dahulu dengan hati-hati. Lalu, para kolonis harus memastikan putarannya tidak menyebabkan terlalu banyak tekanan pada strukturnya. Selain itu, berkat gravitasi buatan, para penambang tidak perlu khawatir ada biji tambang melayang ke angkasa. Karena jika tidak, para kolonis harus membuat kanopi besar di atas tambang untuk menampung bahan berharga ini. Setelah sumber daya asteroid habis, koloni pun dipindahkan ke asteroid berikutnya. Setelah hari kerja yang tampaknya tak kunjung habis, kamu menyeret tubuhmu yang lelah ke pot tidurmu. Satu-satunya pertanyaan di benakmu adalah, apakah ini hanya mimpi atau aku memang terjebak di asteroid ini untuk selamanya? Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV. Yang lain mendengarnya lewat HP, saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat tak akan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi masal dan bulan akan baik-baik saja. Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer. Tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin, kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian, masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita memasuki tata surya dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi 2 bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh. Tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama. Tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudera merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya. Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20 sampai 30 tahun. Gaji per jam tetap sama. Jadi, semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars. Dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menafigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali. Cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu. Orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh. Jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini. Jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini suara itu berkata ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam. Langit terlihat cerah di malam sunyi. Seorang wanita desa sudah pulas di buai mimpi. Anjing kesayangannya terbaring tenang di tepi ranjang. Tapi tiba-tiba gentuman keras mengusik tidurnya. Ternyata atap rumahnya baru aja dijatuhi sesuatu. Si anak bulan langsung menggonggong oleh suara berisik dari penyusup misterius. Wanita itu segera bangun sambil mengusap wajah. Tangannya menggapai saklar lampu dan matanya terus mencari sumber suara. Dia kaget sekaligus bingung saat ngeliat ada lubang besar di langit-langit rumah. Dan di bawah lubang itu tepatnya di dekat bantal yang dia pakai untuk tidur ada batu sebesar kepalan tangan. Sambil gemetaran dia langsung menghubungi pihak berwajib. Tapi si petugas cuma bilang batu itu mungkin berasal dari lokasi pembangunan di dekat rumah. Wanita itu semakin bingung karena rumahnya sangat berjauhan dari tetangga. Jadi peristiwa serendam ini nggak mungkin terjadi begitu aja. Keesokan harinya pihak berwajib datang untuk melakukan investigasi. Menurut analisis lanjutan mereka itu bukan batu sembarangan tapi meteorit. Nah, kamu tahu nggak nih? Kemungkinan kita kejatuhan meteorit adalah 1 per 250 ribu. Jadi sangat jarang dijumpai. Dan sebagai perbandingan kemungkinan kita ngeliat hiu adalah 1 per 3 setengah juta. Apa kamu sering naik pesawat? Pasti kamu perlu ngecek cuaca dulu kan? Dan kemungkinan kamu terjebak di tornado adalah 1 per 13 juta. Tapi kalau kamu suka taruhan, kemungkinanmu untuk menangin lotre adalah sebesar 1 per 292 juta. Jadi dari semua contoh ini, kita bisa menyimpulkan kalau peristiwa kejatuhan meteorit nggak langka-langka banget. Beberapa orang juga pernah terkena benda langit. Wanita Kanada yang mengalami kejadian ini bisa dibilang cukup beruntung karena objek yang menimpanya cuma berukuran kecil. Pada tahun 2013 lalu, asteroid masuk ke atmosfer bumi di sebuah kota berpenduduk 1 juta orang di Rusia. Saat itu, seorang sopir taksi nggak begitu tahu kalau asteroid tersebut merupakan objek luar angkasa paling penting dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Dan diameternya sekitar 20 meter. Kita semua pasti tahu kan kalau asteroid adalah objek besar yang mengelilingi matahari. Benda langit ini nggak tergolong sebagai planet maupun satelit. Asteroid terbuat dari batu dan debu dengan bentuk aneh. Diameter terbesarnya sekitar 530 kilometer. Kebanyakan asteroid berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Bayangin aja, perjalanan yang harus ditempu asteroid untuk sampai di bumi. Karena sabuk asteroid luas banget dan dipenuhi puing-puing, tabrakan antar benda langit sudah biasa terjadi. Saat tabrakan, litasannya akan berubah sampai keluar dari sabuk asteroid. Dan saat itulah, asteroid melesat ke bumi. Pengendara taksi itu langsung menepi saat dia melihat asteroid mulai memasuki atmosfer. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk tangan mereka ke angkasa. Dia keluar dari taksi dan melihat ke arah yang sama. Ekor asap panjang mengular di langit luas dan di depannya ada objek terang. Benda itu melesat ke bumi dengan kecepatan tinggi. Saat tekanan atmosfer bikin asteroid kian melambat dan memanas, cahayanya semakin terang. Si sopir taksi gak bisa menghindar. Dia kaget bukan kepalang. Asteroid itu semakin terang hingga cahayanya ngalahin matahari selama beberapa saat. Dia memalikan pandangan sambil menutupi wajah dengan tangannya karena terlalu silau. Tapi setelah sinarnya sangat benderang, asteroid itu hancur berkeping-keping lalu jatuh ke permukaan bumi. Sopir taksi itu mulai celingukan. Dia masih terkejut. Orang lain di dekatnya juga mematung sambil mencerna kejadian yang baru aja berlangsung. Tiba-tiba mereka mendengar tentuman keras di dekat situ. Bumi berguncang saat pecahan asteroid menghantam tanah. Jendela gedung langsung hancur dan alarm mobil di tepi jalan terus berbunyi akibat ketaran. Sejumlah orang mulai berlarian tapi sebagiannya lagi cuma terdiam. Mereka saling bertatapan dan mencoba memahami kejadian itu. Tanah bekas benturan terlihat menganga lebar dan diameternya 96 kilometer. Jendela bangunan hancur lebur di seisi kota. Setelah debunya menipis dan mulai dilakukan perbaikan, para saintis mulai menganalisis pecahan asteroid itu untuk nyari tahu asal-usulnya. Ternyata penyebabnya adalah tabrakan di sabuk asteroid. Menyusup berdiameter 20 meter ini cuma bagian kecil dari asteroid yang lebih besar dan ajaibnya peristiwa tersebut gak menyebabkan korban jiwa meski benda langit itu jatuh di keramaian. Sejauh ini meteorit yang menabrak manusia cuma terjadi satu kali pada tahun 1954 di Amerika Serikat. Kala itu ada wanita yang sedang tidur siang di atas sofa. dia terbangun saat ada guncangan di samping perutnya. Banyak orang juga melihat asteroid itu di area yang sama dan menurut laporan ukurannya sebesar bola basket saat jatuh ke bumi. Tapi setelah terbakar di atmosfer dan menabrak rumah ukurannya menyusut drastis saat dia ngeliat sendiri. Setelah dipastiin kalau objek itu berasal dari luar angkasa wanita asal Amerika itu menjadi satu-satunya manusia yang pernah dihantam meteorit. Di sabuk asteroid juga ada komet. Ukurannya kurang lebih sebesar asteroid dan kebanyakan tersusun dari es. Tapi ada juga yang terbuat dari batu atau debu. Komet punya ekor panjang di bagian belakang. Ekornya ini muncul karena interaksi dengan matahari. Lokasi komet nggak cuma di sabuk asteroid. Objek langit ini juga dikenal memiliki banyak lintasan dan nggak cuma melesat di dalam tata surya kita. Munculnya komet secara berkala juga tercatat dalam sejarah manusia. Komet ini jarang terlihat karena menempuh jarak jauh melewati tata surya. Apalagi komet Halley yang cuma bisa terlihat dari bumi tiap 76 tahun. Komet Halley terakhir muncul sekitar 36 tahun yang lalu dan menurut catatan komet ini pertama kali terlihat pada tahun 240 sebelum Masehi. Kita bisa ngeliat komet ini lagi sekitar 40 tahun mendatang. Jangan lupa siapin teleskopmu ya. Asteroid dan komet emang gede banget plus nyeremin dan parahnya lagi dinosaurus nggak bisa mendeteksi asteroid yang menabrak bumi jadi mereka langsung musnah. Tapi untungnya kita punya saintis yang terus mengamati tata surya. Asteroid dan komet gampang dikenali karena ukurannya terbilang besar jadi dalam waktu dekat ini kita masih bisa bernafas lega. Oke masalah batuan luar angkasa ini udah terselesaikan. Kita juga ngebahas kerabatnya yang lebih kecil dan yang paling mini adalah meteor. Bahan penyusunnya terdiri dari batu dan debu. Karena ukurannya sangat kecil meteor cuma terbakar di atmosfer bumi dan nampilin pemandangan cahaya. Hujan meteor memperlihatkan pertunjukan paling cantik bagi para astronom pemula. Peristiwa ini sudah dianggap biasa dan bisa terjadi sampai 30 kali setiap tahun. Hujan meteor juga mudah diprediksi. Kamu cuma perlu menjauh dari perkotaan sampai nemu langit cerah untuk mengamatinya. Oh iya jangan lupa bahwa selimut tebel tapi kenapa hujan meteor bisa terjadi ya dan kenapa bisa gampang diprediksi? Jadi fenomena ini masih berkaitan dengan proses membentukan ekor komet. Saat panas matahari berinteraksi dengan komet gas dan serpihan komet akan saling terpisah. Kemudian bumi mulai mengorbit kelintasan serpihan ini dan jadilah hujan meteor yang super menawan. Dengan ukurannya yang sangat kecil meteor gak begitu ngefek saat nabrak permukaan bumi. Batuan ini cuma terbakar di atmosfer. Tapi apa jadinya kalau meteor ini sampai jatuh ke bumi? Maka sebutannya akan berganti menjadi meteorit. Bahan penyusun meteorit sama kayak meteor tapi kita cuma akan nemu batu padatnya kalau kebetulan ngeliat. Meteorit termasuk serpihan objek purba yang melayang-layang di luar angkasa selama jutaan hingga miliaran tahun. Benda ini mungkin telah melayang tak tentu arah sebelum matahari kita ada. Tata surya akan terus ngasih banyak kejutan untuk kita pelajari. Dan kita bisa ngeliat contohnya pada asteroid yang jatuh di Rusia tahun 2013. Para saintis gak merhatiin asteroid ini karena mereka tengah memantau asteroid lain di hari yang sama. Tapi kita akan terus belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada asteroid lain yang melintas kita sudah mengantisipasinya. Bayangkan kamu duduk di rumah minum kopi dan menonton episode baru serial favoritmu. Dan tiba-tiba boom! Crash! Apa yang terjadi? Gak ada yang mengerikan hanya sebuah meteorit yang baru saja menabrak dapurmu setelah merusak atap. Kamu mungkin berpikir cerita ini sepenuhnya dibuat-buat tapi itulah yang sebenarnya terjadi di New Jersey selama hujan meteorita yang aktif dari tanggal 19 April hingga 28 Mei dan mencapai puncaknya pada tanggal 5 hingga 6 Mei. Batu angkasa itu sendiri berukuran sebesar roti isi daging babi gulung warnanya juga gelap gulita dan beratnya hampir 2 kg. Batu itu menghantam atap dan menghantam lantai kayu merusaknya. Ketika penghuni rumah menemukan batu itu dan menyentuhnya batu itu masih hangat untungnya benda itu gak mengandung radioaktif dan gak ada seorang pun di rumah saat penyusup itu tiba. Tapi apa yang paling mengejutkan dari meteorit ini? Para astronom menduga meteorit ini berasal dari bola salju kosmik yang melesat sangat jauh dari bumi. Untuk menjelaskan hal ini aku harus menceritakan sedikit tentang Ita Aquarit. Hujan meteor ini terkenal dengan meteor-meteornya yang cepat dan meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Hujan meteor ini dihasilkan oleh komet Heli yang menyelesaikan orbitnya mengelilingi matahari setiap 76 tahun sekali. Komet ini belum pernah mengunjungi bumi sejak tahun 1986 dan baru akan kembali lagi pada tahun 2061. Saat ini komet ini berada di dekat rasi hidra yang jaraknya lebih dari 100 tahun cahaya dari bumi. Setiap tahun bumi harus melewati jejak puing-puing yang ditinggalkan komet. Puing-puing itu bertabrakan dengan atmosfer kita hancur dan menciptakan garis-garis warna-warni yang indah di langit malam. Dan itu terjadi setiap kali Heli kembali ke bagian dalam tata surya. Inti komet ini melepaskan lapisan es dan batuan ke angkasa dan sebagian mencapai planet kita. Otoritas New Jersey bagian tengah meyakini meteorit yang menyelinap masuk ke dalam rumah berasal dari hujan meteor tersebut. Tapi kurasa kamu mungkin merenungkan pertanyaan lain yang membingungkan banyak orang. Apa perbedaan di antara semua benda angkasa itu? Maksudku ada banyak sekali benda-benda itu yang terbang di luar sana. Meteor? Meteorit? Asteroid? Komet? Oke, yuk kita cari tahu bersama-sama. Asteroid adalah benda berbatu yang mengorbit matahari. Biasanya asteroid nggak terlalu besar dan nggak aktif. Komet berbeda. Komet diselimuti es yang biasanya menguap saat terkena sinar matahari membentuk koma. Sebutan untuk atmosfer komet, koma ini terdiri dari debu dan gas. Komet juga punya ekor yang terbuat dari debu dan atau gas. Meteoroid adalah bagian kecil dari komet atau asteroid yang mengorbit matahari. Kalau meteoroid ini berhasil menyelinap masuk ke atmosfer bumi dan menguap di sana, maka itu adalah meteor. Meteoroid ini sering disebut sebagai bintang jatuh dan terakhir kalau meteoroid berhasil bertahan melewati atmosfer planet kita dan mendarat di permukaan bumi, maka meteoroid itu disebut meteorit. Kalau kamu berpikir tamu luar angkasa seperti itu jarang terjadi, itu nggak sepenuhnya benar. Setiap hari planet kita dihantam lebih dari 100 ton partikel seukuran pasir, sekitar setahun sekali, sebuah asteroid besar seukuran mobil memasuki atmosfer bumi, berubah menjadi bola api yang mengesankan dan terbakar. Untungnya, sebelum mencapai permukaan planet ini dan setiap 2000 tahun sekali, sebuah meteoroid sebesar lapangan sepak bola menghantam bumi menyebabkan banyak kerusakan. Dan sekarang, bayangin nih, sebuah asteroid yang sangat besar sedang mendekati planet kita. Nggak ada seorang pun di bumi yang bisa memprediksi kemunculannya, juga nggak ada yang bisa menghentikannya. Itu sebabnya, nggak lama kemudian, asteroid itu akan menabrak permukaan bumi. Kekuatan tabrakan itu begitu dahsyat, sehingga pengunjung ruang angkasa itu nggak berhenti sampai menembus kerak bumi hingga kedalaman beberapa kilometer. Tabrakan itu meninggalkan kawah seluas lebih dari 160 kilometer, ribuan kilometer kubik batuan padat langsung berubah menjadi uap. Tabrakan ini memicu serangkaian bencana alam yang menghapus 75 persen kehidupan di bumi. Makhluk yang berada cukup dekat untuk melihat tabrakan, nggak bisa bertahan hidup lebih dari beberapa detik. Bahkan, lebih dekat lagi ke kawah tabrakan, tanah tertutup abu panas, pasir, dan neruntuhan setinggi ribuan meter. Beberapa detik kemudian, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya terbakar. Apa yang nggak terbakar dalam beberapa menit setelah tabrakan akan mengalami nasib yang berbeda, bahkan lebih mengerikan. Asteroid itu menyebabkan tsunami dahsyat dan terbesar yang pernah ada. Sebuah penelitian terbaru menyatakan, tsunami tersebut ribuan kali lebih kuat daripada gelombang yang pernah dilihat manusia. Tsunami tersebut begitu dahsyat hingga mengikis sedimen dasar laut hingga setengah dunia. Tim ilmuwan bahkan memodelkan ulang kejadian-kejadian dalam 10 menit pertama setelah tumbukan. Dan, model yang dihasilkan menunjukkan kalau asteroid itu menghasilkan gelombang hingga 30 ribu kali lebih besar dari salah satu tsunami terbesar yang pernah dicatat manusia, yaitu tsunami di Samudra, India pada tahun 2004. Kamu mungkin sudah bisa menebak aku berbicara tentang peristiwa nyata, yaitu tabrakan asteroid yang memusnahkan dinosaurus dari muka bumi. Asteroid Cikshulep, seperti yang kita kenal sekarang, dia kini berasal dari bagian terluar tata surya. Benda luar angkasa ini setidaknya berukuran 10 kilometer. Asteroid ini menabrak perairan laut dangkal di dekat semenanjung Yucatan. Tabrakan itu begitu kuat sehingga meninggalkan cicak di permukaan planet. Pada 2021, para peneliti menemukan bahwa tabrakan itu telah mengukir mega ripples ke dalam kerak bumi di wilayah Louisiana tengah saat ini. Namun, peristiwa dasyat seperti itu ketika objek sebesar itu mengancam penghuni bumi sangat jarang terjadi hanya sekali dalam beberapa juta tahun. Batuan luar angkasa yang berukuran lebih kecil dari 24 meter biasanya terbakar di atmosfer planet kita sehingga hanya menimbulkan sedikit atau bahkan gak ada kerusakan. Kalau meteorit berbatu yang lebih besar dari 24 meter tapi lebih kecil dari 805 meter mengantam bumi maka akan menyebabkan kerusakan lokal di area tumbukan. Sedangkan untuk batu antariksa yang berdiameter lebih besar dari 805 meter kemungkinan besar akan menimbulkan dampak di seluruh dunia. Dan benda-benda angkasa ini bahkan bukan yang terbesar sebagai perbandingan asteroid yang menghuni sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter bisa berukuran 933 kilometer. Tapi kamu bisa bernapas lega karena asteroid-astroid itu terlalu jauh dan gak mengancam planet kita. Setiap saat para ilmuwan kita terus belajar lebih banyak tentang asteroid dan komet yang berbahaya. Mereka bahkan telah mendirikan kantor koordinasi pertahanan planet alias PDCO. Kantor ini memastikan objek-objek yang berpotensi berbahaya bisa dideteksi sedini mungkin. Sebuah objek dianggap potensi berbahaya jika orbitnya diperkirakan akan membawanya dalam jarak 8 juta kilometer dari bumi. Ukurannya juga harus cukup besar untuk mencapai permukaan planet kita yakni lebih dari 30 meter. Menariknya, tumbukan meteorit bukanlah hal terburuk yang perlu kamu khawatirkan. beberapa ilmuwan memperingatkan bahwa hal yang paling berbahaya adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh meteor yang pecah di atmosfer. Sebagai contoh, sebuah meteor yang awalnya merupakan asteroid seukuran gedung 6 lantai memasuki atmosfer planet kita pada Februari 2013 dan pecah pada ketinggian 24 kilometer di atas permukaan bumi. Hal ini menghasilkan gelombang kejut yang setara dengan ledakan yang sangat besar. Pengunjung ruang angkasa yang lebih besar lagi disebut meteorit Tunguska, meteorit ini juga 10 kali lebih energi. Meteorit ini pecah berkeping-keping di atas sungai Tunguska pada Juni 1908 meratakan 2000 kilometer persegi hutan. Kalau meteorit itu nggak begitu besar, peristiwa ini nggak akan terdeteksi karena lokasinya yang terpencil. Jadi, adalah hal yang baik bahwa 90-95% meteor nggak selamat dari kejatuhannya di atmosfer planet kita. Hanya meteorit yang terbuat dari bahan yang lebih kuat yang bisa bertahan hingga sejauh ini. Sebagian besar meteorit diperkirakan berasal dari komet yang jauh lebih rapuh daripada asteroid. Kita juga harus mempertimbangkan kecepatan meteor. Kalau meteor mendekati bumi dengan kecepatan yang lebih lambat, kemungkinan besar meteor tersebut akan selamat dari tabrakan dengan atmosfer planet kita. Artinya, meteor nggak akan terbakar seluruhnya dan sebagian dari sisa-sisanya akan mencapai permukaan bumi. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi, nggak ada yang mau ambil pusing. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal, biasanya, mereka hidup di laut dalam. Keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin. Tapi, mereka ngebentuk kawanan besar dan beterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang, mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin nggak stabil. Jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi. Bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek keperubahan iklim, perilaku mahluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas. Ekosistem di seluruh dunia jadi kacau. Orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi. Orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya, kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, maaf ya, tapi kamu sempat ngeliat ketakutan dalam sorot matanya. Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar berterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya, itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian, ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini, kamu bisa ngeliat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata, ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat obat laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup bergembang. Tapi sekarang keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air. Kalau gelasnya dimiringin air di dalamnya akan tumpah kemana. Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita tapi juga melayan sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngeliat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut banyak orang mulai keluar rumah tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada dua bola magnet yang saling mendekat. Salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit bikin bulan dan matahari gak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dasyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir salju mulai turun lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Retasan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka gak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk ada yang menyatu menjadi daratan raksasa dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita gak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga gak bisa karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Biliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total, tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi, di permukaannya ada retakan raksasa dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar, bumi kita nggak punya satelin alami lagi, di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Rose, di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira, batas Rose bisa nyelamatin planet kita. Bulan nggak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus, sabuk batuan bulan mengelilingi bumi, bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini dan sekarang kemiringannya telah berubah, sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan artik bisa berubah menjadi gurun gersang, katulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlaksung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Pertandingan sengit sedang berlangsung di akhir musim. Jutaan pasang mata langsung terpaku ke layar kaca. 50 ribu penonton di seisi stadion terlihat mematung. Semua orang mulai harap-harap cemas menantikan sang pemenang. Kira-kira tim mana ya yang bakal keluar sebagai juara? Para penggemar yang tadinya bersorak-sorai mulai diam. Situasinya jadi semakin menegangkan. Dan dalam hening kamu bisa mendengar detak jantung para penonton lain. Sang pemain menetap bolanya untuk terakhir kali dan setelah menimbang-nimbang kecepatan cahaya dia siap mempersembahkan kemenangan bersama timnya. Bola itu terlempar jauh melesat bak peluru yang menembus lapangan dan si pemukul bola terlihat puas. Lalu hal aneh pun mulai terjadi. Energi benturan bola tadi semakin menerbangkannya hingga kecepatan cahaya. Oke stop dulu sampai sini biar ku jelasin pelan-pelan ya. Di alam semesta ini gak ada materi bermasa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi manusia mobil roket dan juga komet gak akan bisa mencapai kecepatan cahaya. Menurut teori relatifitas umum Einstein saat suatu objek bergerak ukurannya akan berkurang dan masanya bertambah. Kalau pesawat terbang melesat dengan kecepatan cahaya berarti lama-lama masanya akan tak terhingga dan panjangnya jadi nol. Wah gak mungkin gitu deh. Tapi kalau kamu mau berandai-andai dikit boleh-boleh aja kok. Apalagi kalau soal hukum fisika Einstein juga pasti bakal suka. Nah di dunia kita yang tanpa hukum fisika ini bola bisbol bisa melampung dengan kecepatan 300 ribu kilometer per detik dan cuma dalam satu detik bola ini bisa terbang mengitari bumi sebanyak 7,5 kali. Para penonton berumputan di stadion molekul udara dan semua objek lain di sekitar langsung diam cuma bola itu yang bergerak maju. Proyektif mini ini terbang dari stadion menembus atmosfer lalu masuk ke ruang angkasa. Suasananya langsung berubah mencekam bola itu nabrak stasiun luar angkasa internasional dengan kecepatan penuh dan ISS cuma diam di tempatnya. Objek yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan mengempaskan benda lain di hadapannya. Skenario kayak gini kemungkinan besar nggak akan terjadi kok. Tongkat bisbol udah pasti langsung patah dong kalau buat mukul sekuat itu bola kulit dan karetnya juga bisa memicu kobaran di tengah stadion. Cahaya benderang ini akan disertai dengan ledakan termonuklir dan saat pemain tadi mukul bola dengan kecepatan cahaya peristiwa memukau mulai berlangsung. Bola itu bergerak super ngebut hingga molekul udara nggak sempat mengalir di sekitar bola. Atom di dalam molekul udara membentur bola kemudian menyatu dengan atom bola. Beberapa saat kemudian muncul sinar gamma hingga ngancurin molekulnya. Udara di sekitar si pemain berubah menjadi plasma membara. wasit dan penangkap bola juga terkena imbasnya. Mereka seakan-akan sedang main bisbol di genangan lava vulkani. Semua ini terjadi cuma dalam hitungan satu nanodetik. Satu detik aja sama dengan satu miliar nanodetik. Dengan kecepatan segitu, mata dan otak kita nggak akan sempat menganalisis kejadian di hadapan kita. Bola itu kemudian pecah menjadi serpihan kecil dan bentuknya berubah jadi mirip awan plasma panas. Di sini ada karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Stadion mulai dibanjiri plasma dan sinar X dari kejauhan. Bentuknya mirip banget kayak padang pasir dan lanskapnya menyerupai permukaan bulan atau Mars. Oke, kita amati dalam gerak lambat ya. Cahaya benderang muncul terlebih dulu, kemudian disusul dengan bola api di tengah-tengah stadion. Boom! Ledakannya langsung memekahkan telinga, kobaran api menyembur ke angkasa, dan berubah jadi kepulan awan menakutkan. Bentuknya mirip jamur raksasa, kemudian muncul gelombang ledakan yang mencaput pepohonan dan mencopot jendela di sekitar stadion. Nah, untungnya situasi kayak gini gak mungkin terjadi di dunia nyata. Stasiun luar angkasa internasional sudah punya masalahnya sendiri, dan ukuran lapangan bisbol gak ada apa-apanya dibandingkan dengan ISS. Bobotnya aja sampai 420 ton, stasiun ini menjadi wahana luar angkasa terbesar yang pernah dibuat manusia. Meski bobotnya setara dengan 320 mobil, ISS tetap bisa terbang dengan kecepatan 8 km per detik. Dan stasiun ini mengitari bumi sampai 16 kali setiap hari. Dengan kecepatan segitu, semua partikel bisa menembus bodinya atau ngerusak salah satu panel surya. Di sekeliling bumi ada sekitar 2.000 satelit aktif, 3.000 lainnya sudah mati, tapi tetap bergerak di ruang angkasa. Dan gak cuma itu aja, di atas sana ada sekitar 100 juta puing luar angkasa yang ukurannya cuma sekitar 1,3 cm. Dan puing ini dihasilkan oleh manusia. Malahan ada sekitar 34.000 partikel seukuran ponsel, serpihan terkecilnya aja bisa ngerusak baju astronot, berbagai perlengkapan dan area terbuka di ISS. Satu skrup yang bergerak dengan kecepatan 40 kalinya kecepatan jet pasti sangat membahayakan. Apalagi di luar angkasa, tapi ISS tetap aman, bantalannya mampu melindungi stasiun ini dari benturan objek kecil. Kalau ukurannya lebih besar, pasti juga lebih sulit diatasi. Tapi para saintis udah nemu solusinya. Di sekitar ISS terdapat perimeter pengaman, semisal ada kotak pizza jumbo yang panjangnya 25 km dan lebarnya 4 km. ISS kemudian dimasukin ke kotak ini dan diberi perimeter sebagai dinding. Spesialis NASA ngerekam semua objek yang melewati batas luar angkasa dan para saintis kemudian mengira-ngira potensi tabrakannya. Kalau membahayakan, ISS akan bermanuver dan menghindar. Pada tahun 2020, ISS mengubah rute penerbangannya sampai 3 kali. Ratusan objek masuk ke atmosfer bumi setiap tahun. Sebagian besarnya terbakar sebelum mencapai permukaan tanah. Dan setelah berhasil menembus atmosfer, serpian logam akan jatuh ke lautan atau area kosong. Tapi hal nahas bisa aja terjadi. Pada tanggal 22 Januari 1997, Lottie Williams melewati sebuah taman di Oklahoma. Matanya menangkap bola api benderang di pagi buta dan dia mengiranya sebagai bintang jatuh. Tapi tiba-tiba, bahunya serasa kayak tersentuh sesuatu dan ternyata itu serpian logam sebesar telapak tangan. Untung benda itu nggak melukai tubuhnya dan rupanya dia satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah ditabrak serpian antariksa. Serpian ini berasal dari tangki bahan bakar roket Delta II milik Amerika. Tapi nggak masalah, kemungkinan kita tertabrak serpian antariksa jauh lebih kecil daripada ketemu kraken raksasa di dalam kamar. Serpian ini nggak terlihat jelas karena terbang dalam bentuk meteorit kecil dan terus-terusan membombardir atmosfer bumi. Kebanyakan batuan ini terbakar di atmosfer dan serpian yang jatuh ke bumi nggak begitu terlihat. Satu-satunya orang yang pernah menyaksikan meteorit jatuh dari jarak terdekat bernama Enhojes. Pada tahun 1954, batuan luar angkasa melewati atap rumah kemudian membentur pahanya. Meteorit ini telah bikin atap rumahnya bolong dan kakinya memar. Tapi apa jadinya ya kalau objek seukuran bola bowling jatuh ke planet kita? Pastinya juga bergerak dengan kecepatan cahaya. Cuma dalam dua detik objek antariksa ini bisa menempuh jarak dari bumi ke bulan. Bola ini langsung retak dan nggak bisa memulai fusi termonuklir. Proses ini memancarkan sinar X yang mampu mengubah atmosfer menjadi gelembung plasma kemudian bentuknya terus membesar. Nggak akan ada titik benturan di permukaan bumi karena serpihan tadi nggak sempat mendarat. Tapi dampak lainnya juga bisa dirasain. Ledakan di atmosfer bisa membawa dampak besar. Petaka ini akan mengubah sebagian permukaan bumi menjadi hamparan gurun gersang lalu memicu hancurnya sebagian kerak bumi. Di permukaan bumi mulai terjadi kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Matahari menjadi sumber cahaya utama di tata surya kita. Cahaya dari bintang induk kita ini mencapai Pluto dalam waktu 5 jam 50 menit sampai di Merkurius cuma selama 3 menit 20 detik dan sampai di bumi setelah 8 menit 20 detik. Pesawat luar angkasa kita sampai di Mars setelah menempuh perjalanan selama 7 bulan dan roket yang bergerak dengan kecepatan cahaya akan sampai dalam waktu 3 menit. Tapi kita belum tahu caranya terbang dengan kecepatan cahaya. Kebanyakan pesawat luar angkasa modern ditenagai mesin ion dan para ilmuwan tengah mengupayakan alternatifnya. Selama ribuan tahun manusia telah mengarungi lautan dengan kapal layar dan di zaman now teknologi ini masih relevan. Para ahli telah mengusulkan penggunaan layar di luar angkasa untuk menangkap angin surya. Layar ini dipasang di pesawat luar angkasa supaya melewati foton cahaya. Setelah terbentuk tekanan wahana ini bisa bergerak maju tapi yang paling membingungkan justru cara bikin mesin propulsi pulsa plasma eksternal. Prinsipnya yaitu dengan meledakan ratusan muatan nuklir di belakang pesawat luar angkasa untuk mendorongnya ke depan oleh gelombang kejut. Kok kayaknya meragukan ya? Cara yang mirip-mirip kayak di film sci-fi juga ada yaitu dengan memakai warp drive. Kalau pakai ini sih kita gak akan bisa ngebut sampai kecepatan cahaya. Jadi kita perlu bikin mesin pendistorsi ruang dan waktu dulu deh sebelum piknik keluar angkasa. Dan sejauh ini teknologi tersebut cuma ada di cerita fiksi. Perhatian-perhatian ditujukan kepada manusia di seluruh penjuru dunia. Asteroid besar terus mendekati bumi. Lajunya berkali-kali lipat dari kecepatan suara dan makin lama makin melesat. Setelah memasuki tata surya kita asteroid ini akan terbang melewati Uranus, Saturnus, Jupiter, dan Mars. Medan gravitasi di planet ini juga akan mempercepat geraknya menuju bumi sebagai destinasi terakhir. Tabrakan pun gak bisa terelakan. Menurut para ilmuwan meteorit seukuran Gunung Everest bisa menghancurkan seluruh bumi. Petaka ini diprediksi akan terjadi dalam 350 hari. Orang-orang di jalanan mulai panik. Mereka mulai membeli bahan pokok dan membangun bunker. Saintis dan astronom di seluruh dunia terus berdiskusi untuk nyari solusi. Mereka cuma perlu menghancurkan objek luar angkasa itu untuk menghindari tabrakan. Roket canggih bisa memecah asteroid menjadi serpihan kecil. Sebagai konsekuensinya, bumi kita akan dihujani meteor tapi akan lebih baik begitu daripada hancur total. Selama kurang dari setahun, para ahli mulai membuat beberapa roket canggih dan dengan teleskop terbaik di dunia, para astronom menciptakan sistem panduan yang unik. Lalu, kita tinggal menunggu asteroid itu masuk ke tata surya kita. Semua manusia mulai pindah ke satu benua yang punya bunker paling aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh asteroid nggak bisa diprediksi. Jadi sebaiknya kita berlindung di satu tempat besar plus aman. Lalu, mengamati tabrakannya. Sudah saatnya, asteroid itu melewati Uranus. Kecepatannya terus bertambah. Objek luar angkasa super besar itu bergerak 10 kali lebih lambat dari kecepatan cahaya. Kemudian, para saintis mulai meluncurkan roket ke udara. Asteroid terus terbang melewati Saturnus dan menghancurkan sebagian cincinnya. Lintasannya berubah saat asteroid melintasi planet lain pada lintasan berkelok. Dan saat menuju bumi, kecepatannya terus naik. Roket meninggalkan jejak api panjang dan bergerak pada kecepatan suara menuju asteroid. Tabrakan itu terjadi di dekat Mars dan roket bisa mencapai sasaran. Asteroid itu meledak hingga hancur menjadi partikel. Semua pecahan ini terbang ke berbagai penjuru dan bumi kita terselamatkan. Satelit bumi merekam ledakan energi yang sangat besar. Sebagian partikel asteroid mulai bergerak menuju ke bumi. Ukurannya sangat kecil, kira-kira cuma sebesar butiran pasir. Tapi ledakan itu telah mempercepat lajunya hingga 297.000 km per jam atau 99% dari kecepatan cahaya. Pada kecepatan ini kekuatan penghancur butiran asteroid hampir sama dengan asteroid penuh. Serpihan itu terus mendekat dan beberapa detik lagi akan menghantam planet kita. Semua pasang mata mengamati sambil harap-harap cemas. Berkat hukum fisika, serpihan asteroid itu mendapatkan kekuatan besar. Semakin ngebut kecepatan suatu objek, masa dan energinya juga bertambah. Saat geraknya hampir mendekati kecepatan cahaya, energi dan masanya mulai naik secara signifikan. Meski wujudnya enggak terlihat dengan mata telanjang, objek ini punya masa seberat satu benua. Setelah mencapai kecepatan cahaya, masanya jadi tak terhingga. Kemudian, terbentuklah lubang hitam. Kalau sudah begini, semua makhluk hidup dan objek lain di permukaan bumi akan lenyap, termasuk tumbuhan, laut, perkotaan, negara, dan benua. Bahkan udara, suara, atmosfer, dan molekul di bumi akan diserap oleh gaya gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Setelah seluruh planet kita habis, lubang ini akan melahap bulan. Gravitasinya semakin kuat dan planet lain di tata surya juga ikut tersedot. Kemudian, lubang ini mencapai matahari dan memecahnya menjadi ribuan berkas cahaya tipis mirip spageti. Selanjutnya, matahari akan memancarkan energi yang sangat besar. Peristiwa ini bisa memicu terbentuknya lubang hitam kedua, tapi untungnya, kecepatan serpihan asteroid tadi cuma 99 persen dari kecepatan cahaya. Lagipula, semua objek yang memiliki masa nggak bisa bergerak pada kecepatan cahaya. Serpihan ini memasuki atmosfer bumi, dan dari luar, kelihatan seperti meteor benderang yang menembus langit. Suhunya terus memanas saat melewati lapisan atmosfer. Awan dalam radius ratusan kilometer di sekitarnya juga terbakar. Langit seketika cerah. Dalam gerakan lambat, kamu bisa mengamati udaranya terionisasi karena molekulnya terpecah. Proses serupa juga terjadi saat ada sambaran petir. Matahari juga punya energi pengion yang mencerahkan udara. Selagi melintas, meteorit juga meninggalkan lubang ozon. Bumi kita sudah nggak terlindung lagi dari radiasi luar angkasa dan sinar ultraviolet. Serpihan asteroid langsung terbang menuju bagian tengah samudera selatan di dekat Antartika. Udara di sekeliling langsung memanas dan bercampur dengan suhu dingin laut yang menciptakan badai. Begitu serpihan asteroid mendekati permukaan laut, airnya langsung mendidih. Suhu dan energinya sangat tinggi hingga bisa menguapkan air, tapi molekul uapnya langsung terbakar. Ribuan liter air seketika lenyap dari muka bumi. Serpihan tersebut bergerak turun hingga beberapa meter di atas permukaan air dan airnya langsung menguap. Kemudian jatuh ke laut hingga menciptakan ledakan dasya. Berliter-liter air mulai berbuih dan mendidih oleh suhu panas. Seluruh lautan dipenuhi cahaya benderang dalam radius ratusan kilometer. Kedalaman laut yang belum terjamah sinar matahari ini kelihatan seperti dasar kolam yang transparan. Bangkai kapal tua terbelah menjadi atom oleh ledakan dasyat. Monster laut dan cumi-cumi raksasa yang terbiasa hidup dalam gelap sangat takut dengan cahaya terang sehingga berenang menjauh. Akhirnya, sebutir pasir menyentuh dasar laut dan menungguh jauh ke dalam gerak bumi. Kalau pasir ini mencapai inti bumi, kemungkinan besar planet kita akan meledak oleh semburan energi super kuat. Untungnya, hal ini gak terjadi. Resistansi laut dan tanah bisa memperlambat geraknya dan menyerap energinya. Tapi lempeng tektonik jadi agak bergeser. Belum cukup sampai di situ. Gelombang besar mulai terbentuk dan menyebar ke seluruh lautan. Terjangan gelombang dasyat ini kemudian memicu tsunami. Saat kita melempar keringkil kegendangan air, airnya akan langsung terciprat. Begitupun dengan lautan. Ombak tinggi mulai mendekati kota-kota pesisir. Dan untungnya, semua penduduk telah dievakuasi. Tapi kerugian materi yang harus ditanggung bernilai kuat triliunan rupiah. Rumah-rumah rasa dengan tanah dan jalanan dibangjiri air. Sesaat kemudian, hujan mulai turun disertai badai. Air laut yang menguap oleh serpihan kemudian membentuk awan badai raksasa. Angin mendorong awan memasuki daratan. Setelah tsunami, hujan berkepanjangan mulai turun dan membanjiri bumi kita. Beberapa hari kemudian, bencana alam masih terjadi. Suhu samudera selasa telah naik beberapa derajat Celsius. Air mendidih di lokasi tabrakan dan mencairkan gletser di Antartika. Jutaan gunung es mencair, sehingga memicu naiknya permukaan laut. Tapi benua juga tenggelam secara permanen. Awan petir mencapai sahara dan gurun lain. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi di beberapa benua. Gunung berapi mulai aktif. Langit dipenuhi abu vulkanik selama berbulan-bulan karena abunya terus menetap. Pada awalnya, kondisi ini memang sangat menyulitkan bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan dan makhluk hidup lain gak mendapat sinar matahari yang cukup. Fotosintesis tumbuhan dan rumput laut jadi terganggu. Produksi oksigen juga terhenti dan kita makin sulit bernafas. Udara di atmosfer kita perlahan mulai habis. Semua manusia harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kita membangun kota-kota baru di darat dan di laut. Ada juga perkebunan yang diberi cahaya buatan untuk produksi fotosintesis. Untungnya, semua masalah bisa teratasi setelah abu mulai mengendap. Di dalam gunung berapi ada magma panas yang mengalir. Dan mungkin materi ini bisa berguna karena kaya akan unsur kimia dan mineral. Bersama dengan abu, nutrien jatuh ke tanah lalu menyugurkannya. Tanaman pohonan, buah-buahan, dan sayuran tumbuh sangat cepat lalu menghasilkan banyak oksigen. Sahara dihiasi bunga yang bermekaran dan terlihat seperti padang rumput dengan bunga cantiknya jadi bukan lagi sebagai guru. Serpihan asteroid baru saja memperbarui bumi kita bukan menghancurkannya. Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada dua planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita. Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. Satu UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak kesimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin. Tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti dua magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam. Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat. Jadi belum banyak perubahan di dalamnya. Tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu. Pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi bukan dari atas tapi dari samping. Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas lalu turun ke bawah orbit planet-planet lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita dan berkat tabrakan ini kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian planet pelana seukuran Mars muncul di Cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari. Planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal. Bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita. Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem binair dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Masa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta. Dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spageti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa. Tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam. Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah masa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah masa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 masa matahari perlahan-lahan saling mendekat. Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian, keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 masa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 masa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya, kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu. Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi, jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiran pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan dilontarkan ke ruang gelap. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan melihat perbedaannya. Yang kita lihat di bumi cuma langit berbintang yang lambat laun menghilang. karena tata surya kita akan melayang melalui ruang gelap yang jauh dari galaksi asal kita. Tapi skenario paling mungkin adalah ketika kedua galaksi bergabung. Peristiwa itu sama sekali tidak menyakitkan bagi kita. Faktanya, ruang angkasa sangat luas dan ada ruang untuk semua bintang dari kedua galaksi. Satu-satunya perbedaan adalah kita akan melihat banyak bintang baru di langit malam. juga piring terbang dari Andromeda. Eh, enggak, dik. Tapi yang harus kita khawatirkan bukan tabrakan antar galaksi, lainkan matahari kita. Dalam waktu 4,5 miliar tahun, matahari kita akan menjadi raksasa merah. Ia akan memuai, menelan planet-planet di dekatnya. Bumi mungkin akan menjadi planet pertama yang paling dekat matahari. Bumi akan menjadi begitu panas, sehingga semua kehidupan akan menghilang. Dan tak seorang pun yang akan bisa menyaksikan tabrakan galaksi tadi. Di sebuah sistem bintang yang sangat jauh, tepatnya 2.600 tahun cahaya dari bumi, ada sebuah eksoplanet bernama Kepler 1658b. Planet ini merupakan planet gas raksasa yang mirip dengan Jupiter. Yang membedakannya dengan Jupiter adalah planet malang ini sudah ditakdirkan untuk hancur. Planet ini sedang berputar mengelilingi bintang induknya yang pada akhirnya akan berakhir dengan tabrakan dahsyat. Tapi yang paling menarik, para astronom tidak akan mengetahui fakta ini kalau bukan karena sebuah petunjuk kecil. Petunjuk itu adalah perubahan yang sangat kecil pada orbit planet. Perubahan ini tidak akan disadari jika para astronom tidak membandingkan data yang diterima teleskop-teleskop yang berbeda selama lebih dari satu dekade. Lebih tepatnya, para ilmuwan telah mengamati exo Jupiter yang melintas di antara planet kita dan bintang induknya setiap dua minggu sekali selama 13 tahun terakhir. Dan mereka melihat kalau orbit planet ini semakin lama semakin mengecil setiap tahun Kepler 1658b membutuhkan waktu 131 mili detik lebih sedikit untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang induknya. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, planet ini akan bertabrakan dengan bintang induknya dalam waktu 2,5 juta tahun lagi. Bahkan, sebelum penemuan ini, model komputer memprediksi kalau beberapa planet akan menemui ajalnya dengan menabrak bintang induknya. Tapi inilah pertama kalinya para astronom mendapatkan bukti nyata akan hal itu dengan mengukur perubahan yang nyaris tidak terlihat pada orbit planet. Sekarang mereka tahu dengan pasti apa yang akan terjadi ketika sebuah planet akan menabrak bintang induknya meskipun kita tidak akan bisa menyaksikannya. Tapi aku akan menceritakan sedikit tentang planet yang akan hancur itu. Planet ini ditemukan oleh Teleskop Antariksa Kepler milik NASA yang sudah tidak aktif lagi. Teleskop ini diluncurkan pada tahun 2009 dan misinya adalah menemukan planet yang mengorbit bintang lain alias eksoplanet. Dan eksoplanet pertama yang ditemukan teleskop Kepler adalah planet gas raksasa yang sedang kita bicarakan. Tapi para astronom membutuhkan waktu sekitar satu dekade untuk memastikan kalau objek tersebut memang sebuah eksoplanet. Dunia ini seperti versi Jupiter yang lebih padat. Coba aja ambil enam materi setara Jupiter gulung menjadi bola yang lebarnya 1,1 kali lebih besar dan begitulah ukurannya. Planet ini terkunci pasang surut pada bintang induknya yang berarti planet ini membuat satu putaran penuh setiap kali menyelesaikan satu putaran mengelilingi bintang. Akibatnya sisi yang sama dari planet gas raksasa ini selalu menghadap ke arah bintang ini sama dengan apa yang terjadi pada bulan. Satelit alami kita ini terkunci pasang surut terhadap bumi itulah sebabnya kita hanya bisa melihat separuh permukaannya. Nah, apa yang membuat ekso Jupiter jatuh ke dalam bintang induknya? Proses yang sama yang mendorong bulan menjauhi bumi. Ketika bulan mengorbit planet atau planet mengorbit bintang, gaya gravitasi keduanya berinteraksi dan saling tarik-menarik. Itulah yang menyebabkan terjadinya pasang surut di bumi. Tarikan ini melepaskan sejumlah energi. Energi ini bisa membuat suatu objek makin cepat atau lambat. Pada kasus pertama, benda angkasa akan bergerak lebih tinggi. Di kasus yang kedua, benda itu akan bergerak lebih rendah. Dan inilah yang terjadi pada raksasa sagas masa bintang induknya 1,5 kali masa matahari. Jadi, nggak heran kalau gaya pasang surutnya secara bertahap memperlambat gerakan planet ini membuatnya jatuh ke dalam. Ini semua terdengar agak tragis, tapi tabrakan yang berpotensi terjadi ini bukanlah hal yang paling aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Yuk kita lihat yang lainnya. Sebagai contoh, battle juice di raksasa merah di rasi bintang Orion mulai meredup pada tahun 2019. Hal ini membingungkan para astronom. Pada saat itu, bintang tersebut sudah membesar dan jika bintang ini menggantikan matahari, permukaan luarnya akan menyebar jauh di luar orbit Jupiter. Kemudian, battle juice menjadi lebih redup pada musim gukur 2019. Proses ini terus berlanjut sampai bulan Februari 2020. Perubahannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Nggak heran daya terang si bintang meredup hingga 2 per 3-nya. Saat itu, para astronom yakin battle juice akan meledak menjadi supernova. mereka terus mengalmati bintang tersebut. Tapi nggak disangka bintang itu kembali ke keterangannya yang biasa. Berkat teleskop Hubble, para ilmuwan tahu kalau bintang itu telah melontarkan sebagian materinya dan ini menghalangi sebagian cahayanya. Bagaimana dengan eksoplanet permen kapas? Ini adalah planet-planet khusus di luar tata surya. Planet-planet ini juga disebut superpuff. Masa jenisnya rendah sekali. Makanya planet-planet tersebut tampak ringan dan mengembang. Tapi meskipun tampak seperti camilan di taman hiburan, planet-planet seperti itu sangatlah besar. Kalau dipikir-pikir, para ilmuwan sering menemukan hal-hal aneh di luar angkasa. Beberapa di antaranya tampak seperti gumpalan kabur, tapi ada satu jenis gumpalan yang tidak tampak seperti benda angkasa lainnya. Tingkaran radio ganjil hanya bisa dilihat dengan teleskop radio. Gumpalan-gumpalan itu bisa jadi merupakan sisa-sisa supernova, tapi ada juga astronom yang berpendapat, kalau gumpalan-gumpalan itu merupakan lubang cacing. Lubang cacing adalah terowongan hipotesis antara dua titik yang sangat jauh di ruang angkasa. Misi Juno melihat sesuatu yang aneh di atmosfer bagian atas Jupiter. Fenomena yang tidak biasa itu adalah sprite biru dan elf yang berputar-putar di atas permukaan planet. Ini adalah dua jenis kilatan cahaya terang yang muncul dalam waktu singkat hanya dalam hitungan milijetik. Keduanya memanjang ke atas dan ke bawah permukaan planet. Di bumi, kilatan semacam itu biasanya terjadi pada ketinggian 96 km di atas badai petir. Planet-planet liar tidak mengitari bintangnya. Mungkin karena memang tidak ada, benda-benda angkasa yang mengambang bebas ini menjelajah alam semesta dan bisa berada di mana saja. Planet-planet ini juga sulit ditemukan. Planet-planet liar hanya menghasilkan emisi yang lemah, tapi belum lama ini para astronom menemukan planet liar terkecil di Bimasakti ukurannya lebih kecil dari bumi tapi sedikit lebih besar dari Mars. Semburan radio cepat adalah semburan gelombang radio yang sangat terang dan menyilaukan. Semburan ini mengandung energi sebanyak yang dihasilkan matahari dalam hitungan hari tapi hanya berlangsung dalam hitungan milijetik. Sebagian besar semburan radio cepat ini berasal dari tempat yang sangat jauh di luar Bimasakti. Namun baru-baru ini para astronom mendeteksi beberapa di antaranya berasal dari galaksi tempat tinggal kita dan sumbernya adalah magnetar yang jaraknya 30 ribu tahun cahaya dari planet kita. Jika memang ada, pasta nuklir merupakan materi terkuat di alam semesta. Terbentuk dari sisa-sisa bintang yang telah padam, materi ini akan tertekan menjadi materi yang kusut seperti spageti. Pasta nuklir bisa hancur tapi dengan memberikan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Belum lama ini para ilmuwan menemukan bahwa salah satu bintang paling masif baru saja menghilang. Bintang itu berada 75 tahun cahaya dari bumi. Biasanya jarak itu terlalu jauh bagi para astronom untuk bisa melihat bintang-bintang secara jelas. Kecuali kalau bintang-bintang itu sangat besar dan bintang yang sedang kita bicarakan ini sangat besar. Bintang ini bersinar 2,5 juta kali lebih terang daripada matahari. Para astronom terakhir kali melihat bintang ini pada tahun 2011. Mereka memutuskan untuk memeriksanya lebih jauh beberapa tahun kemudian tapi sudah terlambat bintang itu sudah lenyap. Bintang-bintang masif seperti itu biasanya melecak dalam supernova yang sangat terang. Tapi para astronom tidak melihat hal seperti itu dalam kasus ini. ada teori yang mengatakan kalau bintang itu runtuh menjadi lubang hitam tanpa memicu supernova terlebih dahulu. Supernova memang bisa terjadi pada bintang-bintang yang mendekati akhir hidupnya tapi sangat jarang terjadi. Kita tahu ada lubang hitam dan mungkin juga ada lubang hitam mini meskipun keberadaannya belum terbukti. Tidak seperti saudara-saudaranya yang masif lubang hitam mini yang hipotetis bisa jadi sangat kecil tidak lebih besar dari sebuah atom. Masanya bisa bervariasi tapi satu lubang hitam mini yang sangat kecil bisa saja memiliki masa seribu mobil sedan. Salah satu teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro mungkin saja tercipta tepat setelah Big Bang dan menjadi awal mula alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa ada beberapa lubang hitam mini yang melintasi planet kita setiap harinya. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi ada nebula elang gugus bintang muda yang baru berusia 5,5 juta tahun. Teleskop Hubble berhasil memotret beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula itulah yang disebut pilar penciptaan yaitu area pembentukan bintang yang aktif. Wah keren banget ya! TRS-2B adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kaya malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2B adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya! Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini atau lebih tepatnya yang pertama soalnya yang paling dekat dengan bintangnya beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. diantara sisi panas dan gelap ini ada zona senja yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 189733B Hah panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya di sana terjadi hujan kaca tapi parahnya anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam 20 kali lebih lambat. Jadi kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonic menggoreh semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya aku gak nyebutin namanya deh ya yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya gak biasa bintangnya itu pulsar yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70 Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu bintang ini dikelilingi setidaknya dua planet yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh tapi bintang yang sudah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WOS-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh jadi dimakan induknya sendiri. WOS-12b udah berbentuk kayak telur meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei kan tadi kamu nanya? Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus Gliss 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram kita harus menyebutkan Venus saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi dan awan-awannya bukan mengandung air tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat celcius yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Di medium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain nggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun rasa sagas, di medium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya, planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris, cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Nggak bisa dijadikan tempat healing nih. Korot Exo 3b Nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana, semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Kamu tengah berada di atas gumuk pasir curam dan terus mengayunkan kaki. Nafasmu mulai tersengah-sengah dan tubuhmu kelelahan. Kamu sudah kehilangan banyak air dan mulai lemas. Sebentar lagi, kamu pasti nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Akhirnya, kamu sampai di puncak gumuk pasir. Pemandangan di hadapanmu terampat menakutkan dan kamu cuma terbengong beberapa saat untuk mengamati. Tepat di depanmu, terbengtang hamparan gumuk pasir tak berujung di bawah kaki langit. Ternyata, kamu telah terdampar di planet Arakis. Sendirian, tanpa bisa minta tolong ke siapapun. Dunia di cerita-cerita sci-fi memang sangat memukau. Ada planet S dengan segala rupanya hingga hutan lebat. Arakis memang cuma ada di dunia fiksi, tapi planet ini pasti nggak akan jadi destinasi impianmu saat piknik bareng keluarga. Kalau kamu belum nonton film Dune keluaran tahun 2021 kemarin, tenang aja, aku nggak akan ngebocorin ceritanya kok. Apa kamu udah nonton yang versi tahun 1984 atau serial mininya yang dikeluarin pada tahun 2000 silam? Gimana dengan game komputer atau 6 novel karangan penulis aslinya Frank Herbert? Yang jelas, sebagian besar adegan film Dune terjadi di planet gurun Arakis. Di situ, nggak akan ada robo canggih karena suhunya sangat terik dan di bawah pasirnya ada cacing pasir raksasa yang bikin merinding. panjangnya aja bisa sampai 450 meter atau sepertiga kali lebih panjang dari paus biru organisme terbesar di seantero dunia. Kira-kira manusia bisa bertahan hidup di planet gurun tak berujung seperti Arakis, nggak ya? Para ilmuwan pun telah berupaya nyari tahu jawabannya. Tapi sebaiknya kita kenalan dulu sama planet ini. Arakis sudah dihuni oleh manusia yang disebut Fremen. Sebagai penghuni asli planet itu, mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Mereka membuat pakaian steelsuit yang dirancang untuk menjaga kelembapan alami tubuh seperti keringat. Pakaian ini mampu menyaring dan mengangkut kotoran ke wadah khusus kemudian mengubahnya menjadi air minum. Mungkin rasanya nggak begitu enak ya, tapi mereka perlu tetap hidup. Steelsuit yang bagus bisa bikin pemakaiannya bertahan di gurun terik selama berminggu-minggu. Tapi gimana nasib kita ya kalau kita hidup di Arakis atau lingkungan gurun lain? Tentu sangat tergantung pada suhu di situ. Makin panas suhunya pasti akan semakin membahayakan tubuh kita. Dehidrasi disebabkan oleh rasa haus kamu akan mengalaminya saat tubuhmu kehilangan 2% beratnya. Lalu kamu mulai ngerasa nggak enak badan. Tubuh manusia terdiri dari 60-70% air. Di lingkungan panas tubuh bisa kehilangan 1,5-3 liter air setiap jam. Keringat akan berkurang dan suhu tubuhmu malah naik. Selanjutnya darah mulai mengental dan sulit menstabilkan kadar oksigen. Detak jantung mulai naik dan kamu jadi kegerahan seperti mobil tua yang gampang kepanasan. Akibatnya kamu kelelahan dan nggak bisa beraktivitas. Kalau kamu kehilangan 4% dari berat badanmu kamu akan pingsan. Setelah angkanya mencapai 7% kamu akan mengalami gagal organ. Efeknya memang sangat serius tapi kamu nggak punya steel suit. Ada bagusnya juga sih karena kamu nggak perlu berpindah tempat ke planet nyeremin kayak gitu. Penonton cuma perlu duduk manis sambil ngemil popcorn dan minum-minuman favorit mereka. Ada sekelompok peneliti iklim asal Inggris yang mungkin termasuk fans beratnya Dune. Untuk ngisi waktu luang mereka menjelajahi planet ini dengan bikin model iklim arakis digital 3 dimensi. Awalnya mereka ngumpulin semua data tentang arakis mereka juga ngecek Dune Fandom Wiki dan Dune Encyclopedia. Buku ini berisi ribuan entry referensi silang yang telah disusun selama 8 tahun. Mereka kemudian tahu kalau atmosfer arakis terdiri dari nitroken dan oksigen. Kandungannya juga cukup untuk hidup manusia jadi awal yang bagus kan? Hampir seluruh permukaan planet ini berupa gurun kering tapi ada juga pegunungan yang menaungi bentuk kehidupan aslinya seperti fremen. Cacing pasir raksasa yang menghuni arakis juga berkontribusi pada ekosistem uniknya. Organ dalamnya mirip tanur tinggi dan mereka juga bisa menghasilkan banyak panas dan memberi oksigen pada planet yang jarang ditumbuhi pepohonan itu. Jauh di dalam gunungnya terdapat cadangan air. Ada juga sedikit uap air di atmosfer. Air ini dikumpulkan melalui perangkap angin. Daerah kutubnya punya iklim yang lebih dingin dan bersahabat. Kondisinya jelas berlainan dengan gurun pasir luas dan terpencil. Berkat area ini, kondisi geografis arakis bisa membuatnya cukup laikuni. Secara teori, untuk membuktikan eksistensi kondisi geografis dan lingkungan arakis, ilmuwan perlu mengamati model iklim. Dan teknologinya ternyata sudah ada. Perangkat ini dipakai untuk memprediksi cuaca dan faktor iklim lain. Mereka mencurahkan semua info yang mereka tahu soal arakis ke model iklim, termasuk orbit dan kandungan atmosfernya. Bentuknya mirip bumi, tapi karbon dioksidanya lebih sedikit. Perbedaan mencoloknya juga ada. Atmosfer arakis punya konsentrasi ozon yang jauh lebih banyak. Setengah persen atmosfer di situ dibanding 0,00006% atmosfer bumi. Dengan data kompleks ini, mereka perlu superkomputer besar untuk memprosesnya. Dan saat itu mereka harus nunggu sampai 3 minggu untuk tahu hasilnya. Mereka kemudian mendeteksi kalau di bulan-bulan terpanas arakis, suhunya bisa mencapai 45 derajat celcius di sekitar ekuator. Dan di bulan-bulan terdingin, suhunya nggak mencapai 15 derajat celcius. Nggak beda jauh dengan di bumi. Meski begitu, suhu yang paling ekstrim sebetulnya ada di area lintang tengah dan di sekitar kutub. Saat panas, suhunya mencapai 70 derajat celcius sama seperti di novelnya. Dan saat dingin, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat celcius di lintang tengah hingga minus 75 derajat di area kutub yang bahkan lebih dingin daripada Alaska. Tapi kenapa bisa begitu ya? Model tersebut nunjukin kalau area kutub arakis punya kelembapan atmosfer dan tudung awan yang tinggi. Kondisi ini bisa menaikkan suhu karena uap air berperan seperti gas rumah kaca. Novel itu juga nyebutin adanya tudung es kutub di belahan arakis utara. Tapi model tersebut justru nunjukin kalau suhu di musim panas bisa ngelelehin es kutubnya. Selain itu, nggak akan ada hujan salju karena di situ sudah ada tudung es. Perbedaan lainnya yaitu arakis nggak diguyur hujan. Tapi sekali lagi, model ini justru nunjukin kondisi yang sebaliknya. Di arakis ada hujan meski jumlahnya sangat sedikit. Hujan ini akan turun pada musim panas dan musim gugur. Itu pun cuma terbatas di area pegunungan dan dataran tinggi. Di garis lintang kutub dan sekitar ekuatornya terdapat tudung awan. Kemudian, para ilmuwan ngajuin pertanyaan yang sangat menggelitik. Bisa nggak ya kita hidup di arakis? Realitanya, area di sekitar ekuator akan menjadi tempat yang paling ramah untuk kita huni. Tapi, kebanyakan penduduk dun tinggal di lintang tengah yang suhunya paling panas. Padahal, suhu rata-rata bulanannya mencapai 50 sampai 60 derajat Celcius. Manusia bisa gosong berada di tempat sepanas itu meski pakai steel suit. Tubuh kita bisa mempertahankan suhu dengan desain kostum itu, tapi kulit kita masih terpapar matahari dan panas. Jadi, tubuhmu bisa-bisa malah akan terpanggang. Hidup jauh dari ekuator dalam kondisi dingin juga perlu alat bantu teknologi. Sejumlah kota akan dilanda kondisi ekstrim saat musim dingin dan musim panas mirip seperti Siberia di bumi kita yang memiliki musim dingin ekstrim. Tapi, nggak ada yang bisa mengkritik Frank Herbert yang telah tutup usia pada tahun 1986 itu. Novel Dune pertama kali diterbitkan pada tahun 1965 meski dia sudah memikirkannya di akhir tahun 1950-an. Dia mengunjungi Oregon Dunes dan tertarik dengan pergerakan gumuk pasirnya. Lalu dia tahu, tanpa vegetasi, pasir bisa bergerak sampai jauh. Kondisi ini disebut poverty grass yang diperkenalkan kementerian pertanian di sana. Dengan kekuatan itu, pasir bisa menutupi jalan raya, danau, dan bahkan perkotaan. Hal ini terjadi bertahun-tahun sebelum Shukuro Manabe menerbitkan model iklim pertama di dunia pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 2021, Manabe mendapat penghargaan Nobel di bidang fisika saat umurnya 90 tahun. Dia memenangkan kategori model iklim bumi dan prediksi pemanasan global. Keren kan? Jadi bisa dibilang, Frank Herbert nggak bisa bikin dunia arakisnya melenceng jauh. Kondisinya memang nggak akurat secara ilmiah, tapi arakis adalah planet realistis dan manusia bisa aja hidup di dalamnya. Hmm, kayaknya kita perlunya dia yang banyak tabir surian nih kalau mau hidup di situ pas musim panas. Novel Dune Herbert terjual sampai jutaan kopi dan dianggap sebagai salah satu novel sci-fi paling berpengaruh sepanjang masa. Sang anak Brian Herbert juga menjadi penulis. Dia mengambil alih Dune pada tahun 1999. Dan, bersama dengan penulis Kevin J. Anderson, dia juga nulis banyak novel di dunia Dune. Nah, kalau kamu mau ke arakis, jangan datang pas lagi musim panas ya. Bawa juga steel suit-nya. Air di situ sulit didapet.